Keyboard Immortal Season 135, Surga Lantai abadi, si Min tampak bermasalah saat dia menjawab Kami baru saja kehilangan 300 batu ki kelas surga, aku takut Meskipun itu yang dia katakan, dia praktis menangis dengan gembira di dalam Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menyeret kelompok Zuan kesana tanpa terlihat curiga Dan dia berpikir bahwa lantai surga adalah yang tertinggi yang bisa dibawa oleh para pangeran Siapa yang mengira bahwa orang ini akan menjadi gila dan meminta untuk pergi ke lantai abadi? Anda akan kehilangan seluruh kekayaan keluarga Anda hanya dalam beberapa menit Hahaha, lupakan tambang dan bisnis racun ras ular Anda Bahkan garis hidup ekonomi dasar Anda akan menjadi milik ras singa kami Tentu saja, dia telah mendengar bahwa Ratu Medusa baru saja kembali Dan bahwa otoritas klan terutama berada di tangan Penatua Putih dan Penatua Biru Tetapi apa bedanya? Selama mereka menggunakan nama Ratu Medusa dan memanfaatkan kekuatan kuat ras singa Kedua tetua ras ular bukanlah apa-apa Si Gong dan Si Rong saling bertukar pandang Mereka benar-benar memiliki kekaguman yang tak ada habisnya untuk saudara ketiga mereka Kelompok lain telah mengambil umpan dengan lancar, seperti yang diharapkan Yun Jianyu diam-diam menyenggol Yan Sui Hen Singa-singa kecil ini jelas-jelas berpura-pura tidak tertarik Namun mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang dipermainkan oleh Little An Yan Sui Hen juga merasa situasinya agak menggelikan Dia sekarang tahu mengapa si Min menunjukkan batu yang sebenarnya memiliki sesuatu di dalamnya Singa kecil ini memamerkan dirinya sebagai orang yang pintar Tetapi dia tampaknya tidak tahu siapa pemburu dan siapa mangsanya Zuan menjawab dengan keras Pangeran ketiga pasti membuat lelucon yang buruk Semua orang tahu bahwa ras singa adalah salah satu ras terkuat dari ras iblis Itu hanya beberapa ratus batu kitingkat surga Jadi bagaimana bisa sebanyak itu untuk kalian semua Si Gong dan Si Rong tahu dia mengatakan itu dengan sengaja untuk mendesak mereka bergabung Tapi meski begitu, mereka tetap menikmati pujian itu Yang lain yang berdiri di sekitar semua menyuarakan persetujuan mereka Mereka hanya akan menonton dari pinggir lapangan Jadi mereka sama sekali tidak takut akan hal-hal yang tidak terkendali Jika mereka punya pilihan, mereka tentu tidak ingin menjadi satu-satunya yang pulang tanpa uang sepeser pun Akan lebih baik lagi jika orang-orang penting seperti itu juga mengalami hal yang sama Hanya Bangka dan Hei Cigu yang menyarankan kedua belah pihak untuk tidak bertindak secara impulsif Itu karena, jika Zuan kehilangan batu topas, batu pelangi tersembunyi, dan semua harta lainnya Mereka benar-benar ingin muntah darah Lagi pula, itu adalah hal-hal yang sudah mereka pandang sebagai milik mereka Setelah semua itu terjadi, Si Min dengan enggan berkata Baiklah, karena kalian semua bersemangat, kami akan menemani kalian lebih lama lagi Kepala pelayan berkata sambil tersenyum, silakan lewat sini Bangka dan Hei Cigu panik Sayangnya, apakah itu ras ular atau ras singa, mereka bukanlah orang yang bisa mereka hentikan Mereka hanya bisa menonton ketika kelompok itu pergi Hei Cigu bertanya, kakak Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita masih harus mengatur penyergapan itu di luar Kita tidak bisa begitu saja kehilangan begitu banyak batu ki dengan sia-sia Bangka meludah dengan penuh kebencian Tapi dari kelihatannya, ras ular mungkin akan segera dilucuti sepenuhnya Jawab Hei Cigu Giginya sakit saat memikirkan penampilan sombong, Zuan Pakar taruhan batu mana yang tidak tenang dan tenang Tak satupun dari mereka yang seperti Zuan Bocah ini baru saja benar-benar beruntung Semudah dia baru saja menang, betapa menyedihkannya dia akan kalah di lantai abadi nanti Sedikit kekejaman melintas di wajah Bangka Bahkan jika pangeran singa menang, dia masih akan memilih untuk merampok mereka Pada kenyataannya, karena ras hiena dan wilayah ras singa berdekatan satu sama lain Ada beberapa gesekan di antara mereka untuk memulai Dalam hal ahli individu, ras hiena lebih rendah dari ras singa Tetapi ras mereka juga memiliki bakat khusus Ketika mereka bergerak bersama, kekuatan mereka menjadi sangat hebat Dalam pertempuran kelompok, mereka sama sekali tidak kalah dengan ras singa Itulah mengapa mereka harus bergerak bahkan jika pangeran singa muncul dari lantai abadi yang kaya Jika mereka menang, itu tidak hanya bernilai beberapa ratus batuki tingkat surga Jadi itu sepadan dengan risikonya Karena itu, dia tidak tinggal di belakang untuk bergabung dalam keaktifan Melainkan pergi lebih dulu untuk membuat pengaturan dengan orang-orangnya Hei Chigu mengatupkan giginya, lalu mengikuti Ban Ka keluar Namun, dia hanya berdoa agar Zuan dan yang lainnya tidak kehilangan segalanya Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa Ban Ka bahkan berani merampok ras singa Sementara itu, kelompok Zuan mengikuti kepala pelayan keluar Untuk memastikan setiap tamu di lantai satu memiliki pengalaman yang baik Dan bahwa mereka tidak saling mengganggu, tidak ada kamar yang terhubung langsung Secara alami, itu bahkan lebih terjadi pada lantai abadi Setelah masuk melalui pintu, kepala pelayan membawa Zuan dan yang lainnya Ketempat yang menyerupai pavilion Namun, tidak seperti pavilion, ada keamanan yang ketat di sana Silakan masuk, kata kepala pelayan, memberi isyarat dengan satu tangan Para penjaga mengenalinya dan semua minggir Si Min dan yang lainnya berjalan masuk secara alami Seolah-olah mereka adalah pengunjung yang sering datang Pada saat yang sama, mereka menilai Zuan dengan ekspresi mengejek Seolah-olah mereka sedang menunggu dia untuk membodohi dirinya sendiri Ketika Zuan dan yang lainnya memasuki pavilion Tidak ada yang bisa melihat apa yang ditekan kepala pelayan Tetapi cahaya biru samar tiba-tiba berkedip di tanah Kemudian, seluruh pavilion bergerak ke atas Zuan tercengang, berkomentar pada dirinya sendiri Elevator Dia sekali lagi harus mengakui bahwa ada banyak hal di dunia ini Yang mirip dengan hal-hal di dunia sebelumnya Hanya saja mereka mewujudkannya dengan cara yang berbeda Satu sisi mengandalkan teknologi Sementara yang lain mengandalkan budidaya Desain elevator pavilion cukup cerdik Itu seperti lift Tamasha dari dunia sebelumnya Sekitarnya benar-benar terbuka Mereka tidak hanya bisa menghargai pemandangan Jade Garden Mereka bahkan bisa melihat Fin King Court yang megah Yu Yan Luo adalah pemimpin plan dari salah satu bisnis batu permata nomor satu umat manusia Serta mantan kecantikan nomor satu modal manusia Hal-hal seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya Sebagai pelayan pribadinya, pembantu Sing telah memperoleh pengalaman serupa Adapun Yun Jianyu dan Yan Suehen, mereka berdua adalah Grandmaster yang berpengalaman dalam hal yang berbeda Mentalitas dan tekad mereka luar biasa Jadi mengapa mereka terkejut dengan mekanisme belaka Pangeran Singa menatap untuk waktu yang lama Tetapi kelompok lain benar-benar tenang Itu benar-benar membuat mereka tampak seperti orang udik Jadi mereka dengan cepat kehilangan minat Sementara itu, yang lain di bawah hanya bisa mengangkat kepala dan memandang kedua kelompok dengan iri Seseorang berkata sambil menghela nafas Saya belum pernah ke lantai abadi dalam hidup saya Aku ingin tahu seperti apa di atas sana Orang lain berkata sambil mencibir Kamu hampir kehilangan celanamu di lantai kuning Namun kamu ingin pergi ke lantai abadi Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian Anda Orang yang berbicara lebih dulu menjawab dengan marah Pada awalnya, orang-orang ras ular bahkan tidak memiliki sebanyak saya Tetapi bukankah mereka masih naik ke sana Wajah para penonton memanas ketika dia mengatakan itu Mereka semua berbalik untuk melihat lantai kuning Setelah acara sebelumnya, lantai kuning telah mendapatkan beberapa kali lipat jumlah tamu yang biasa Selain itu, setiap orang memilih batu termurah dan menolak yang bahkan sedikit lebih mahal Namun, itu adalah cerita untuk lain waktu Segera setelah itu, pavilion berhenti Lembaran batu transparan muncul di depan kedua kelompok Mengarah ke lantai abadi di sisi lain Dengan itu, bahkan Yan Suhen dan Yun Jianyu tercengang Taman Diok benar-benar habis-habisan Agar langkah-langkah mengambang itu ada Master Rune yang sangat baik pasti telah diundang untuk desainnya Selanjutnya, batu ki yang akan dikonsumsi setiap kali digunakan bukanlah bahan tertawaan Tamu-tamu yang terhormat, silakan masuk, kata kepala pelayan Dia memilih untuk memimpin jalan kali ini, seolah-olah untuk meredakan kegugupan para tamu Kedua kelompok mengikuti di belakangnya dan segera tiba di luar lantai abadi Mereka melihat beberapa baris karakter, abadi, sian, tertulis di papa nama Mereka bertanya-tanya siapa yang menulis itu, karena setiap goresan tampaknya membawa makna yang misterius dan mendalam Hmm, si Min dan alam kultifasi saudara-saudara lainnya tidak cukup tinggi dan mereka tidak bisa melihat apa-apa Tetapi Yun Jianyu dan Yan Suehen sama-sama tercengang Itu karena orang yang menulis karakter memiliki peringkat kultifasi yang lebih tinggi daripada mereka Yan Suehen tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah ini ditulis oleh Kai Sarfin? Kepala pelayan berkata sambil tersenyum, tamu kita pasti bercanda Bagaimana kita bisa mendapat kehormatan karena yang mulia Kai Sarfin secara pribadi menulis untuk kita? Papan ini adalah sesuatu yang kami temukan di gudang Kami merasa itu pantas dan memindahkannya ke sini Gudangmu, ekspresi Yan Suehen dan Yun Jianyu berubah aneh Taman Giyok benar-benar memiliki sejarah yang mendalam Pesta itu masuk melalui pintu Gelombang ki yang menembus jauh ke dalam hati mereka tercium Tidak ada bangunan mewah di dalamnya, melainkan padang rumput hijau lembut dengan bunga-bunga segar Seolah-olah hutan kecil ada di depan mata mereka Bagaimana ini masih tempat taruhan batu? Ini benar-benar surga yang tersembunyi Bahkan si Mindan yang lainnya terkejut Mereka hanya bermain di lantai surga sebelumnya Jadi ini adalah pertama kalinya mereka bermain di lantai abadi juga Saat itu, sebuah suara yang indah memanggil Jadi itu kalian Bab 1342, Reuni Seorang wanita muda yang cantik dengan wajah seperti batu Giyok dan mata yang cerah menatap mereka sambil tersenyum Kulitnya seputih salju, dan sosoknya anggun dan elegan Ketika dia berbicara, aura ceria dari persona asli mengelilinginya Putri Suolun Ketika pangeran singa yang lebih muda melihatnya, mereka berdua menunjukkan padanya apa yang mereka pikir adalah senyum mereka yang paling tampan Pria mana di dunia ini yang tidak menyukai wanita cantik Status Putri Suolun dalam ras iblis hebat dan dia cantik Untuk singa kecil yang begitu kuat, dia secara alami sangat menarik Mereka mulai menghujaninya dengan pujian Tampilan si Min jauh lebih tenang Dia berkata sambil tersenyum, saya minta maaf karena datang terlambat Mengingat sang putri benar-benar keluar secara pribadi untuk menerima kita Um, Putri Suolun sebenarnya lebih senang melihat kelompok Yu Yan Luo, dia datang untuk mereka Namun, dia bereaksi dengan cepat juga Dia segera membungkuk sedikit dan berkata, salam, pangeran Dia juga dengan sopan memuji mereka sedikit, membuat mereka berseri-seri Orang-orang ras singa benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi Mereka tidak memiliki apa-apa selain wanita di pikiran mereka Tak satupun dari orang-orang ini ditakdirkan untuk sesuatu yang hebat Teriak seseorang dengan nada ejekan yang keras dan jelas Yu Yan Luo cukup penasaran Sebenarnya ada seseorang yang mampu untuk tidak menunjukkan wajah ras singa Dengan temperamen mereka yang meledak-ledak, bukankah itu sama saja dengan memulai perkelahian Tiga pria berpakaian bordir berjalan mendekat Mereka memiliki tubuh yang mirip dengan tiga pangeran besar dan kokoh dari ras singa Mereka memiliki pola garis-garis di tubuh mereka Dan ada pola kuning dan hitam di dahi mereka yang samar-samar membentuk karakter, uang Mereka memandang ke bawah dengan arogan pada ketiga pangeran Dan aura kekejaman yang tak terlukiskan mengelilingi mereka Setiap tindakan yang mereka ambil menunjukkan sikap seorang raja Yang di tengah tampak sedikit lebih tabah dan dewasa daripada yang lain Sementara dua di kedua sisi jelas sedikit lebih muda Yang di sebelah kanan, khususnya, tampak seperti seorang pemuda seusia sirong Dengan ciri khas seperti itu, siapapun bisa tahu siapa mereka tanpa perkenalan Ekspresi Zuan menjadi sedikit aneh Dia cukup senang melihat seseorang melawan Lion Rache Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku Meski begitu, Tusan Yu diam-diam diakui sebagai wanita pemimpin klan Ras Macan Hukian Xiao Sementara Zuan akhirnya menjadi yang pertama tidur dengannya Ras Harimau ditakdirkan untuk menjadi musuhnya juga, pada akhirnya Sirong masih sangat muda Bagaimana dia bisa tahan dengan provokasi seperti itu? Dia melotot marah ke sisi lain dan membalas Hu Yong, bisakah kamu tidak berbicara tanpa penuh omong kosong? Kamu keparat Anda berani memperlakukan saudara kedua saya dengan tidak hormat Pangeran termuda Ras Macan meraung marah Sebuah geraman rendah muncul dari mulutnya Hu Xin, apakah kamu berkelahi? Aku akan menemanimu jika kamu mau Sirong tidak menunjukkan kelemahan apapun dan mulai menyingsingkan lengan bajunya Zuan bertanya-tanya apakah Tato atau si rambut merah akan menang Di dunia sebelumnya, diskusi tentang apakah singa atau harimau akan menang dalam pertarungan telah menjadi topik hangat Dia tidak menyangka bisa menyaksikan secara pribadi siapa yang lebih kuat hari ini Namun, untuk kekecewaannya, mereka tidak benar-benar memulai perkelahian Itu karena suara riang memanggil dari kejauhan Apakah kamu sudah selesai? Kalian selalu bertengkar setiap kali bertemu Jika Anda benar-benar akan bertarung, isi tiga hari kemudian di arena Berhentilah mengganggu kedamaian Taman Giok Zuan tercengang Di seluruh pengadilan Raja Iblis, siapa lagi yang berani berbicara seperti itu kepada Pangeran Ras Singa dan Macan Namun, ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati Itu adalah kenalan lama lainnya Orang lain mengenakan pakaian bersulam hitam dan emas, duduk dengan nyaman di pavilion taman yang jauh Rambutnya tergerai, dan satu kakinya disangga dengan santai di atas bangku Sikapnya yang percaya diri dan riang membuatnya tampak seperti orang yang berani dan santai yang tidak memusingkan detail Dia tidak lain adalah Pangeran Kekaisaran Kedua Klan Gagak Emas, yang telah menahan ras ular sebentar di luar pengadilan Raja Fin Duduk di seberangnya adalah seorang pria berjubah emas yang benar-benar berbeda darinya Dia memiliki topi tinggi, dan rambutnya disisir dengan cermat Pakaiannya tertata dengan baik tanpa satu kerutan pun Namun, bagian terpentingnya adalah dia sangat tampan Dia pasti kekasih impian wanita muda yang tak terhitung jumlahnya Orang itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh keangkuhan Pangeran Kekaisaran Kedua, bahkan saat duduk di seberangnya Dia sebenarnya tampak memperlakukan Pangeran Kedua dengan setara Keduanya sama-sama memberi kesan bahwa mereka telah mengalami lautan darah dan gunungan mayat Namun, daripada udara iblis yang diberikan oleh pembantaian tanpa akhir Itu lebih mirip dengan udara keras di medan perang Saat itu, Pembantu Sing diam-diam memperkenalkan mereka Pemuda berjubah emas ini tidak lain adalah Little Golden Panking Zuan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi Tidak heran bahwa individu dapat terlibat dengan Pangeran Kekaisaran Kedua dengan pijakan yang sama Ternyata itu adalah salah satu dari empat jenderal muda ras iblis, Little Golden Panking Namun, menurut apa yang dikatakan Kong King sebelumnya Kematian Great Golden Panking dikelilingi oleh kecurigaan Itu sangat mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Finn Penampilan ahli warisnya di sini, berbagi minuman dengan putra Kaisar Finn, sangat menarik Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Pangeran-Pangeran Kekaisaran Kedua Meskipun Pangeran Ras Singa dan Macan masih kesal Mereka harus menunjukkan rasa hormat kepadanya Mereka saling memandang dengan marah, lalu mengakhiri percakapan setelah beberapa patah kata Zuan melengkungkan bibirnya menjadi seringai Itu dia, bukankah orang-orang ini semua menggonggong dan tidak menggigit Saat itu, sosok lain bergegas keluar dari pavilion Dia tiba tepat di depan Yu Yan Luo, melihat sekeliling sambil bergumam pada dirinya sendiri Di mana bocah sialan itu Yu Yan Luo sedikit terkejut Mulut orang itu sangat besar, hampir seperti mulut kera Penampilannya benar-benar sangat istimewa, itu adalah wajah yang tidak akan terlupakan bahkan setelah melihatnya sekali saja Itu sebenarnya Chi Wen dari Dragon Rache Dia menjawab, siapa yang dibicarakan Pangeran ke-9 Ekspresi si Min dan yang lainnya berubah Bagaimana hubungan wanita ini begitu hebat? Dia bahkan memiliki hubungan dengan Dragon Rache Chi Wen mendengus dan berkata, jangan pura-pura bodoh Manusia itu yang mengikutimu, pria bernama Zuan atau apalah itu Ekspresi Zuan berubah aneh Kenapa orang ini mencariku, mungkinkah? Yu Yan Luo tidak membiarkan apapun tergelincir dan bertanya Aku ingin tahu mengapa Pangeran ke-9 mencarinya Itu membuatku marah hanya dengan memikirkannya Terakhir kali, pria itu mengambil begitu banyak senjata tingkat surga dariku Dan pada akhirnya, dia memberiku sesuatu yang disebut, Blue Eyes From Beyond Dia menipu saya dan mengatakan itu adalah semacam harta yang luar biasa Namun setelah saya merendamnya untuk diminum sebagai teh, pada akhirnya, bagian luarnya meleleh Chi Wen tiba-tiba berhenti Dia tampak seperti ingin muntah Apa yang terjadi ketika itu meleleh? Yu Yan Luo bertanya dengan bingung Lupakan dia, semua orang juga bingung Mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi setelahnya Chi Wen merasakan kesedihan dan kemarahan Tetapi dia dengan cepat menahannya, berkata, bukan apa-apa Aku hanya ingin tahu di mana dia Aku ingin berterima kasih padanya dengan benar Ketika dia mengucapkan kata, terima kasih, itu dengan gigi terkatup Anda telah berhasil mengendalikan Chi Wen untuk plus 888 plus 888 plus 888 Zuan memiliki ekspresi aneh Jangan bilang orang ini merendam kotorannya dan meminumnya juga Huh, seperti dalam legenda, Chi Wen benar-benar idiot Yu Yan Luo tersenyum sopan seperti biasa saat dia menjawab Pangeran ke-9 datang pada waktu yang buruk Dia sudah pergi dan kembali ke dunia manusia belum lama ini Apa? Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Chi Wen menangis keras Dia mondar-mandir, jelas merasa sangat jengkel karena dia tidak bisa membalas dendam pada Zuan Yu Yan Luo menata pangeran kedua yang jauh dan menjawab Dia menyinggung putra mahkota gagak emas Jadi bagaimana dia bisa berani datang ke pengadilan Raja Iblis Itu sebabnya dia pergi sejak lama Petik 2 Dia mengulangi hal itu di depan banyak orang ras yang paling penting Untuk membuat mereka secara tidak sadar percaya bahwa Zuan telah kembali ke dunia manusia Dengan begitu, mereka tidak akan mengasosiasikan Zuan dengan Yan Zhu lagi Pangeran kedua terkeke dan berkata Setidaknya dia tahu batas kemampuannya Kalau tidak, saya akan membiarkan dia merasakan kekuatan sejati keluarga Kerajaan Golden Crow Petik 2 Zuan mencibir Orang ini hanya secara implisit meremehkan putra mahkota lagi Sepertinya dia benar-benar tidak sekuat dan sebebas kelihatannya Chi Wen melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Zuan Dia berjalan kembali ke pavilion dengan kecewa sambil bergumam Bibi kecil, terakhir kali, aku memberimu wajah Tapi lain kali aku bertemu dengannya, aku harus memukulnya dengan benar Bibi kecil, Zuan berkata dengan waspada Dia melihat sekeliling pavilion Pangeran kedua dan Little Golden Panking tampaknya sedang mengobrol dengan penuh perhatian dengan seorang wanita Sayangnya, karena sudutnya, dia tidak bisa melihat siapa dia Sebuah suara yang familiar berkata Huh, jika aku tidak lewat, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati Anda masih memiliki keberanian untuk mencoba dan membalas dendam padanya Nada suara itu penuh dengan ketidakberdayaan Meski begitu, itu masih seperti tetesan mata air yang indah, membawa suasana ketenangan yang tak salah lagi Baru saat itulah semua orang memperhatikan wanita cantik di gazeba Dia mengenakan gaun putih, tanpa riasan Ada labu anggur di tangannya, dan matanya tampak sedikit tidak fokus Jika seorang wanita normal seperti itu, mereka pasti akan mengeluarkan aura kecerobohan Tetapi mereka yang hadir hanya menganggapnya santai dan percaya diri Itu sangat mempesona Siapa wanita ini, yang benar-benar bisa duduk di level yang sama dengan Pangeran Kekaisaran Kedua dan Raja Peng Emas Kecil Zuan secara alami tahu dia adalah Sang Liu Yu Dia secara naluriah melirik ke bawah meja Benar saja, seperti biasa, kakinya yang lembut dan indah telanjang, tidak ternoda oleh setitik kotoran Sang Liu Yu juga melirik dengan rasa ingin tahu Ketika dia melihat Zuan, dia terlihat bingung Dia merasa bahwa dia entah bagaimana akrab Kemudian, dia melihat bahwa dia sedang melihat kakinya, tatapannya praktis nyata Dia tersipu dan secara naluriah menarik kakinya ke belakang, bahkan menurunkan gaunnya untuk menutupinya Kemudian, dia memberinya tatapan kesal, jelas sudah mengenali siapa dia Bab 1343, Iri Tetap saja, mungkin karena dia menduga Zuan berusaha tetap menyamar, dia tidak mengeksposnya Suaranya sepertinya membawa semacam kekuatan magis tersembunyi yang membuat semua orang yang hadir merasa sangat santai dan segar Benar saja, Chi Wen tidak lagi gusar seperti sebelumnya dan hanya bergumam, terakhir kali tidak masuk hitungan Saya tidak cukup makan terakhir kali, saya juga tidak cukup tidur, jadi itu sebabnya saya tidak dalam kondisi terbaik Pasti akan berbeda lain kali Yang lain semua tahu bahwa dia kurang percaya diri Mereka hanya bisa mencibir, tetapi sebenarnya, mereka cukup terkejut Seberapa tinggi kultifasi Zuan Dia pertama kali mengalahkan Putra Mahkota Gagak Emas, lalu mengalahkan Pangeran Kesembilan Ras Naga Rumor mengatakan bahwa dia telah mengalahkan Pangeran Termuda Ras Singa, Si Ling, juga Bahkan jika satu kali adalah kebetulan, pasti tidak mungkin menang berkali-kali berturut-turut bisa jadi palsu, bukan? Putri Suolun akhirnya menemukan kesempatan untuk pindah ke sisi Yu Yan Luo, berkata, Halo lagi, kakak Yu Gelombang Wanita ini telah membantu ras ular keluar dari kesulitan mereka sebelumnya, jadi Yu Yan Luo secara alami memiliki kesan yang baik tentangnya Dia tersenyum dan menyapanya, Halo, adik perempuan putri Putri Suolun dengan tenang bertanya, apakah orang itu benar-benar pergi? Yu Yan Luo menahan keinginan untuk menatap Zuan Pria ini selalu menggoda wanita lain, bagaimana dia seharusnya merasa? Zuan berteriak dalam hati sebagai protes Dia sama sekali tidak menggodanya Mungkin hanya karena kesannya terhadapku terlalu dalam setelah apa yang terjadi, itulah sebabnya dia tidak bisa melupakanku Yu Yan Luo juga memulihkan ketenangannya dan berkata, tentu saja dia sudah pergi Aku mendengar bahwa orang yang mencoba membunuh putra mahkota baru-baru ini mungkin adalah dia, meskipun putri Suolun tidak mau menyerah begitu saja Suaranya penuh dengan kekhawatiran Yu Yan Luo menjawab, itu mungkin hanya cerita sepihak istana Pikirkan tentang itu, bahkan jika dia benar-benar pergi ke pengadilan Raja Iblis, mengapa dia pergi ke istana kekaisaran dan mencoba membunuh putra mahkota? Bukankah itu hanya mencari kematian? Putri Suolun menganggap itu masuk akal juga Meskipun Zuan tampak kuat di makam Lord Sui, dia masih terlalu jauh dari Kaisar Fin Mengapa dia pernah bertemu dengan istana kekaisaran yang diawasi Kaisar Fin? Yang paling penting, dia bahkan tidak punya motif Setelah menyadari bahwa Zuan benar-benar tidak datang ke pengadilan Raja Iblis, ekspresi suram tidak bisa tidak muncul di wajah putri Suolun Aku sudah lama mendengar tentang reputasi Ratu Medusa Sekarang setelah saya bertemu Anda sendiri, saya melihat itu memang pantas, kata Hu Yong, memimpin kedua saudara laki-lakinya Ketika dia melihat Yu Yan Luo, dia terlihat sangat terpesona Pangeran terlalu memujiku Saya juga telah mendengar tentang keberanian dan keberanian ras macan, Yu Yan Luo unggul dalam pertukaran bisnis seperti itu Dia dengan cepat bertukar salam dan mengetahui bahwa ketiganya adalah Pangeran Kedua Ras Harimau Hu Yong, Pangeran Kelima Hu Cheng, dan Pangeran Kesembilan Hu Xin Yun Jianyu diam-diam menyenggol Yan Suehen dan berkata Wanita dingin, kamu biasanya dihujani sanjungan oleh para penjilat di sekitarmu Sekarang setelah Anda memakai topeng, tidak ada yang tertarik sama sekali Bagaimana rasanya? Yan Suehen berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu seorang Grandmaster juga? Hal semacam ini bahkan tidak layak untuk perhatianku Yun Jianyu menggertakan giginya dengan kesal Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa hal seperti itu benar-benar tidak ada gunanya Dia selalu merasa tidak enak ketika melihat orang-orang terkutuk itu mengelilingi Yan Suehen sambil menjauh darinya Pembual yang rendah hati ini sangat menyebalkan Hu Yong dan yang lainnya mengetahui bahwa Yu Yan Luo dan yang lainnya telah tiba untuk melakukan taruhan rok dengan Si Min Dia dengan cepat memperingatkan mereka, Ratu Medusa, Anda tidak bisa membiarkan sikap sopan Si Min menipu Anda Orang itu penuh dengan rencana jahat dan suka bersekongkol melawan orang lain Dia pasti tidak punya niat baik untuk mengundang kalian semua ke sini Dahi Si Min menjadi gelap Dia membalas, Hu Yong, memfitnah orang lain di belakang mereka bukanlah hal yang dilakukan seorang bangsawan Apakah berbicara kebenaran adalah fitnah? Hu Yong menjawab dengan mengangkat bahu, wajahnya penuh dengan penghinaan Si Min terdiam Si Gong berkata, cukup, aku tidak akan bertengkar denganmu karena menghormati Pangeran Kekaisaran Kedua Jangan mengambil keuntungan dari kebaikan kami dan bertindak terlalu jauh Hu Yong cemberut dan berkata, Si Gong, kami mungkin akan memahaminya jika kakakmu yang memberitahu kami itu Tetapi apakah menurutmu bahkan seseorang sepertimu layak untuk peran itu? Melihat bahwa kedua belah pihak akan bentrok lagi, kepala pelayan dengan cepat melangkah maju untuk merapikan semuanya Putri Suolun tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan ras singa dan macan Namun, dia juga khawatir bahwa mereka dapat secara tidak sengaja melukai orang lain jika mereka benar-benar berkelahi Jadi dia bertanya dengan penuh perhatian, aku mendengar beberapa sorakan datang dari bawah Rumor mengatakan bahwa seseorang membuka batu permata kelas surga dari lantai kuning Apakah kalian semua yang datang dari bawah tahu apa yang terjadi? Oh, ada yang menarik seperti itu Little Golden Panking, yang telah menonton dengan acu-ta'acu sepanjang waktu, sepertinya telah mendengar sesuatu yang menarik Zuan berkata sambil tersenyum, itu hanya kebetulan Semua itu sebenarnya berkat pangeran ras singa Petik 2 Wajah si mindan yang lainnya berubah menjadi merah seluruhnya Mereka tersedak begitu keras, mereka merasa seolah-olah mereka bahkan bisa mengalami luka dalam Hanya apa yang terjadi? Tanya pangeran kekaisaran kedua Bahkan dia sekarang tertarik Setelah mendengar pangeran kekaisaran kedua bertanya tentang hal itu Kepala pelayan memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di bawah Ekspresi mereka yang hadir segera berubah sangat Huyong dan saudara-saudaranya tertawa terbahak-bahak Dia berseru Si Min, siapa yang mengira kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan seperti ini? Saya yakin Anda mencoba menipu mereka, tetapi malah membantu mereka Si Min mendengus Taruhan batu secara alami memiliki menang dan kalah Hal ini tidak terlalu mengejutkan untuk hasil seperti ini muncul Karena kami setuju untuk bertaruh, kami harus menerima kerugian Kami tidak memiliki sikap kepala keledai yang berubah-ubah Mungkin karena dia tahu bahwa si Min sangat marah Huyong tidak marah dan hanya tertawa kecil Menjawab, dengan pemahaman saya tentang Anda Semakin Anda berbicara seperti ini, semakin menunjukkan bahwa Anda sedang merencanakan sesuatu Ratu Medusa, kamu harus berhati-hati Yu Yan Luo tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kedengkian ras singa Berhentilah mencoba menabur pertikaian Si Min mendengus Ada begitu banyak pembudidaya di sini Apakah Anda benar-benar berpikir saya masih bisa memainkan trik apapun? Petik 2 Sementara kedua belah pihak berdebat, Sang Liu Yu sudah mulai berjalan menuju orang-orang yang berkumpul Dengan setiap langkah, air tampak beriak di bawah kakinya Dia benar-benar seperti berjalan di atas air Bahkan Yun Jianyu dan Yan Suen, dua Grandmaster yang penuh dengan pengetahuan dan pengalaman, sedikit terkejut Mereka berdua berbisik satu sama lain, pasti ada lebih banyak wanita ini daripada yang terlihat Zuan sepertinya bisa mendapatkan begitu banyak senjata tingkat surga dari Chi Wen karena dia Wajah Yan Suen tiba-tiba memerah Karena dia ingat bahwa salah satu senjata tingkat surga itu tidak lain adalah roda api angin Dia telah dibawa di punggungnya saat mereka terbang di atas mereka Yun Jianyu tidak memperhatikan reaksinya dan bertanya Katakan, apakah menurutmu wanita ini adalah kekasih Little An? Yan Suen mengerutkan kening dan menjawab Saya tidak berpikir begitu Namun, dia tidak terdengar terlalu percaya diri Sang Liu Yu berjalan ke Yu Yan Luo, bahkan dia tampak sedikit terkejut dengan kecantikan luar biasa wanita lain Dia berkata sambil tersenyum Saya pernah mendengar Zuan menyebutkan betapa menakjubkannya Anda Sekarang setelah saya bertemu Anda hari ini, Anda memang luar biasa menakjubkan Petik 2 Ekspresi Yu Yan Luo menjadi sedikit aneh Dilihat dari nada bicara Sang Liu Yu, mengapa kedengarannya seolah-olah wanita lain yang datang lebih dulu Dan dia bergabung dengan harem sesudahnya atau semacamnya Dia membuang pikiran tidak masuk akal itu dari benaknya dan menjawab sambil tersenyum Saya juga pernah mendengar dia menyebutkan betapa agung dan luar biasa mes Sang, hari ini, saya menemukan bahwa deskripsinya masih agak kurang Petik 2 Yun Jianyu berkomentar dengan kesal, apa yang mereka berdua coba lakukan Seolah-olah mereka adalah saingan yang cemburu atau semacamnya Si kecilan itu benar-benar terlalu banyak bermain-main dengan semua wanita ini Huh, sungguh kasihan muridku yang berharga Dia ditakdirkan untuk dipermainkan di telapak tangan Vixens ini Petik 2 Ekspresi Yan Suehen juga aneh Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika bahkan seorang gadis seperti Qi Yu Honglei Tidak bisa menang melawan mereka Maka cuyannya sendiri, yang semurni selembar kertas putih, akan lebih buruk Bahkan saya, sebagai master, tidak terlalu baik di bidang ini Ekspresi para penonton menjadi sedikit aneh Mereka tidak pernah menyangka afinitas Ratu Medusa dengan orang-orang begitu hebat Sepertinya kita harus mengevaluasinya lagi Meskipun begitu banyak orang telah tiba dan begitu banyak gangguan telah terjadi Pangeran Kekaisaran Kedua dan Raja Peng Emas Kecil tetap di tempatnya Namun, ketika Sang Liu Yu berjalan, mereka juga bangkit dan mengikutinya Pangeran Kekaisaran Kedua tertawa dan berkata Biarkan saya memperkenalkan semua orang Nona Sang ini adalah putri duyung dari Ras Samudera Kali ini, dia datang kali ini untuk menghadiri Majelis Umum Semua Ras sebagai perwakilan dari Ras Lautan Petik 2 Zuan tiba-tiba melihat ke arah Sang Liu Yu Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia masih merasa sedikit terkejut Ketika dia menerima konfirmasi Tidak heran Sang Liu Yu memiliki kolam renang sendiri meskipun dia hanya memiliki halaman kecil di Akademi Bright Moon Lebih jauh lagi, bahkan saat itu, dia tidak suka memakai sepatu Segera setelah itu, mereka yang hadir mulai menyapa Sang Liu Yu Bagaimanapun, Ras Samudera sangat misterius dan kuat Sebagai putri duyung, statusnya benar-benar hebat Beberapa saat kemudian, Little Golden Panking berkata sambil tersenyum Saya tidak terlalu tertarik pada seberapa tinggi kultifasi Zuan yang Anda bicarakan Tetapi fakta bahwa dia terkait dengan begitu banyak wanita cantik yang luar biasa adalah sesuatu yang saya sukai Sangat iri Setelah dia memimpin, diskusi yang lain juga beralih ke Zuan Ratu Medusa, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengannya? Tanya Pangeran Kekaisaran Kedua, menatap Yu Yan Luo dengan mata tajam Bab 1344, Taruhan mengejutkan Mereka yang hadir menoleh ke arah Yu Yan Luo ketika mereka mendengar itu Kami kebetulan bertemu di dunia manusia Kita bisa dianggap teman? Jawab Yu Yan Luo dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong Sang Liu Yu tersenyum dan berkata Ratu Medusa setia kepada teman-temanmu, seperti yang diharapkan Anda bersedia mengakui bahwa dia adalah teman Anda bahkan dalam situasi seperti ini Benar-benar model bagi generasi kita Dia khawatir yang lain akan mempersulit Yu Yan Luo Jadi dia mengambil kesempatan untuk berbicara untuknya Pada saat yang sama, dia juga merasakan sedikit kekaguman Pria itu Zuan tidak memutuskan untuk mempercayai orang yang salah Hu Yong tertawa terbahak-bahak, berkata Memang, ras iblis kita paling menghargai kebenaran Saya sangat mengagumi keberanian Ratu Medusa Little Golden Pengking menganggup dan berkata Di tentara, yang paling kami pedulikan adalah tidak menjual rekan-rekanmu Meskipun Ratu Medusa adalah seorang wanita Anda memiliki semangat kepahlawanan seorang pria dari tentara Si Min dan yang lainnya awalnya berencana menggunakan situasi ini Sebagai dali untuk membuat keributan Tetapi siapa yang mengira begitu banyak orang akan berbicara untuk membantu Yu Yan Luo Itu membuatnya jadi mereka tidak bisa memanfaatkan kemarahan publik Pangeran Kekaisaran kedua melihat sekeliling dengan senyum yang tidak seperti senyum di wajahnya Hubungan Ratu Medusa ini dengan orang-orang cukup baik Namun, dia tidak benar-benar berencana untuk membalas dendam untuk saudaranya Jadi dia tidak melihat terlalu dalam kedalamnya Dia berkomentar, karena manusia itu mengalahkan Putra Mahkota dalam pertarungan yang adil Ras iblis kita tidak akan begitu setia untuk membalas dendam atas masalah itu Namun, menurut apa yang dikatakan pihak Putra Mahkota Upaya pembunuhan di istana mungkin terkait dengan Zuan itu Jadi, jika Ratu Medusa memiliki informasi, tolong laporkan Kalau tidak, Anda mungkin akan terjebak dalam kecurigaan juga Petik 2 Terima kasih, Pangeran Kekaisaran kedua, atas pengingatmu Yu Yan Luo membungku, dengan sopan mengucapkan terima kasih Saat itu, Hu Yong berkata Saya mendengar bahwa si pembunuh berhasil mendekati Putra Mahkota tanpa memicu alarm apapun Lalu hampir seketika menimbulkan cedera serius Kemudian, dia dapat melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan seorang Grandmaster Tanpa terlalu terpengaruh, dan dia bahkan berhasil bersembunyi dari Indra Surgawi Kaisar Fin Pencarian menyeluruh pengawal gagak emas istana Kekaisaran juga tidak menghasilkan apa-apa Apakah Zuan itu benar-benar kuat? Ekspresi yang lain sedikit berubah Lagipula, jika mereka berada dalam situasi yang sama Mereka tidak akan mampu mencapai satu pun dari prestasi itu Pangeran Kekaisaran kedua menganggup dan berkata Pembunuh itu memang agak misterius Namun, alasan mengapa dia bisa melukai Putra Mahkota secara serius kemungkinan Karena Putra Mahkota disergap Meskipun dia berbicara untuk Putra Mahkota Ada senyum tipis di bibirnya Semua orang yang hadir adalah seorang kultifator yang kuat Jadi mereka tahu bahwa disergap bukanlah sebuah alasan Itu hanya berarti seseorang telah lalai Lagipula, dalam konflik nyata Musuh pasti tidak akan bertarung dengan terhormat seperti yang dilakukan di arena Kemudian, Raja Peng Emas Kecil memandang Yu Yan Luo dan berkata Aku harus menyusahkan Ratu Medusa untuk berbicara tentang temanmu Zuan sedikit lagi Untuk melihat mengapa dia begitu tangguh Yu Yan Luo memiliki ekspresi aneh karena dia tahu bahwa Zuan sebenarnya ada di sebelahnya Zuan juga merasa agak aneh Ini adalah pertama kalinya dia berada di grup di mana semua orang benar-benar membicarakannya Yu Yan Luo menjawab Dia tidak terlalu kuat ketika saya pertama kali bertemu dengannya Saat itu, dia baru saja mulai berkultivasi Dan dia bahkan dikejar oleh beberapa bandit biasa Ketika dia ingat bagaimana pria ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri Dan mencoba menyelamatkannya di luar kota Brightmoon Dia tidak bisa menahan senyum Yang lain terkejut Si Gong berkata sambil mencibir Jadi Ratu Medusa sudah mengenalnya sejak lama Aku takut kalian berdua bukan hanya teman biasa Itu tidak terlalu lama Itu baru dua atau tiga tahun yang lalu Jawab Yu Yan Luo Pernyataan itu membuat semua pembudidaya yang berkumpul benar-benar terkejut Bahkan Pangeran Kekaisaran Kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri Bertanya, jadi, Anda mengatakan bahwa dia baru mulai berkultivasi dua atau tiga tahun yang lalu Ya, sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa bakatnya buruk Itu sebabnya dia hanya mendapatkan beberapa peluang dan mulai berkultivasi di kemudian hari Jelas Yu Yan Luo Meskipun dia meremehkan situasi di permukaan Bagaimanapun, sedikit kebanggaan muncul di wajahnya Ketika Yun Jianyu melihat itu, dia mengutuk dalam hati Wanita ini mulai belajar dari telah dan buruknya Dia jelas ingin membual tentang kekasihnya Namun dia bertindak seolah-olah tidak Ekspresi Yan Suehen juga aneh Sebenarnya, Chuyang telah memberitahunya tentang cerita itu sebelumnya Dan dia telah bertindak dengan cara yang persis sama dengan Yu Yan Luo saat ini Huh, dia benar-benar penjelmaan jahat Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya dalam 2 hingga 3 tahun Betapa konyolnya bakat orang itu Para pembudidaya ras iblis terkejut Meskipun Pangeran Kekaisaran Kedua dan Little Golden Panking percaya diri mereka jenius Dibandingkan dengan kecepatan seperti itu, mereka mungkin juga sampah Si Rong tidak bisa tidak bertanya Kamu melebih-lebihkan, kan Bagaimana orang biasa bisa mencapai levelnya hanya dalam 2 atau 3 tahun Tidak ada yang curiga dia hanya mengatakan itu karena dia memiliki permusuhan terhadap ras ular Karena itu benar-benar terlalu tak terbayangkan Yu Yan Luo berkata dengan acuh tak acuh Putri Sang juga mengenalnya Anda dapat meminta konfirmasi padanya Petik 2 Yang lain memandang Sang Liu Yu Dia berkata sambil tersenyum Apa yang dikatakan Ratu Medusa itu benar Beberapa tahun yang lalu, Zuan memang tidak ada bedanya dengan orang biasa Saat itu, satu-satunya perbedaan antara dia dan orang normal adalah dia benar-benar berani Dalam hati, pikirnya, aku benar-benar tidak tahu dari mana pria itu mendapat kepercayaan diri untuk meminta minum padaku saat itu Ketika mereka mendengar konfirmasi Sang Liu Yu, tidak ada yang merasa curiga lagi Bahkan ada beberapa yang mulai merasa murung Apakah ini berarti kebangkitan umat manusia tidak bisa dihindari Bahkan orang biasa pun sebenarnya bisa mencapai level konyol seperti itu hanya dalam beberapa tahun Mata Putri Suolun berkedip-kedip dengan cemerlang Dia mengingat kekuatan Zuan di makam Lord Sui Dia tidak menyangka dia hanya berkultivasi selama 2 hingga 3 tahun Bakatnya mungkin dalam skala yang belum pernah dilihat sebelumnya, kan? Pangeran Kekaisaran Kedua berkata dengan harum Menurut pendapat saya, itu mungkin tidak terjadi Mungkin monster tua yang merasuki tubuhnya Atau mungkin sosok yang lebih tua menawarinya kultivasi seumur hidup Kalau tidak, itu tidak mungkin tidak peduli seberapa jenius dia Kultivasinya memang meningkat dengan cepat Tetapi batas atasnya sudah ditetapkan Dia kemungkinan ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang yang hebat Petik 2 Apa yang dikatakan Pangeran Kekaisaran Kedua itu benar Itu memang kemungkinan besar terjadi Yang lain semua mengangguk Itu kemungkinan yang paling mungkin Yu Yan Luo mendengus dalam hati Apakah dia benar-benar tidak tahu apakah Zuan adalah monster tua Apalagi Yun Jianyu dan Yan Suihen Yang keduanya adalah Grandmaster Bahkan seorang Dewa Bumi telah secara pribadi memeriksa Zuan Jika ada masalah, dia pasti sudah lama ditemukan Tentu saja, dia tidak dalam mood untuk berdebat tentang itu Kalau tidak, itu hanya bisa membawa Zuan lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan Mari kita tidak membicarakan orang lain lagi Apakah Anda tidak semua akan melakukan taruhan batu Mengapa tidak membantu kami memperluas wawasan kami Saya telah merindukan banyak batu yang disegel di sini Tetapi sayangnya, saya tidak pernah memiliki kepercayaan diri untuk membukanya Hari ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk meminjam wawasan Anda Untuk melihat harta macam apa yang ada di dalamnya Kata Pangeran Kekaisaran Kedua sambil tersenyum Little Golden Panking juga tersenyum dan menambahkan Ini adalah saran yang bagus Bahkan saya tidak mau membuka banyak batu di lantai ini Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk mengamati sendiri hasilnya Hu Yong memandang Si Min dan berkata Aku tahu kamu merencanakan melawan ras ular Tetapi kamu sebaiknya berhati-hati agar tidak mengacaukan dirimu sendiri Si Min berkata sambil mendengus Itu bukan urusanmu Taruhan batu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan sejak awal Jadi skema apa yang mungkin ada Pangeran Kekaisaran Kedua menganggup dan berkata Memang, bahkan mereka yang berkultifasi lebih tinggi pun Tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam bebatuan ini Itu sepenuhnya tergantung pada pengalaman dan penglihatan seseorang Namun, karena kita berbicara tentang taruhan Kita harus meningkatkan beberapa taruhan untuk membuatnya menarik Si Min berpikir dalam hati Itulah tepatnya yang ada dalam pikiranku Dia bertanya sambil tersenyum Bolehkah saya bertanya apa yang dirasakan Pangeran Kekaisaran Kedua sebagai taruhan yang cocok Pangeran Kekaisaran Kedua tetap diam sejenak Dan kemudian berkata Menurut pendapat saya, ini seharusnya baik-baik saja Kita bisa menggunakan nilai batu yang dibuka sebagai standar Dengan hasil yang lebih berharga menang Pihak yang kalah harus menyerahkan semua yang mereka buka kepada pihak lain Dan mereka juga harus membayar 10 ribu batu kitingkat surga Bagaimana menurutmu? Ekspresi Huyong menjadi muram Mengapa saya merasa seolah-olah semua yang dilakukan Pangeran Kekaisaran Kedua adalah bagian dari Si Min? Mungkinkah Ras Singa dan Pangeran Kekaisaran Kedua Sudah menjalin semacam hubungan yang tidak saya ketahui? Ekspresi Putri Suolun berubah Dia juga merasa bahwa Pangeran Kekaisaran Kedua agak bias Apakah Ras Ular menyinggung Pangeran Kekaisaran Kedua entah bagaimana? Namun, Pangeran Kekaisaran Kedua dan Putra Mahkota tidak akur Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh semua tingkat atas dari berbagai klan Tidak mungkin dia benar-benar melakukan apapun untuk membantu Putra Mahkota Hanya Sang Liu Yu yang tampak santai, tampaknya tidak khawatir sedikitpun Si Min sangat senang dengan pergantian peristiwa Dia tidak tahu harus berkata apa sebelumnya Tetapi sekarang setelah Pangeran Kekaisaran Kedua telah berbicara Itu menyelamatkannya sedikit usaha Dia menjawab Itu tentu saja bukan masalah di pihak kita Tapi aku tidak tahu apakah Ratu Medusa akan berani bertaruh dengan kita Yu Yan Luo sedikit mengernyit Zuan berkata, serangan psikologismu yang kikup tidak ada artinya Alasan mengapa pemimpin klan kami ragu-ragu adalah karena taruhannya agak kecil Bagaimana dengan ini? 100 ribu batu ki tingkat surga Jika Anda semua berani, keluarkan jumlah itu Petik 2 Yu Yan Luo sangat terkejut Tetapi dia memilih untuk mempercayai Zuan Dia dengan tenang menganggup dan berkata Memang sekarang tergantung pada apa yang dipikirkan Ras Singa Petik 2 Ekspresi yang lain berubah ketika mereka mendengar itu Bab 1345, salah satu harta karun terbesar Lupakan si Min, bahkan Pangeran Kekaisaran Kedua Tingkat Tinggi dan Raja Peng Emas Kecil terkejut 100 ribu batu ki tingkat surga Konsep macam apa itu? Satu batu ki tingkat surga setara dengan 100 ribu batu ki biasa Untuk orang-orang seperti mereka, mereka biasanya hanya membawa beberapa ratus batu ki tingkat surga paling banyak 100 ribu batu ki sudah cukup untuk membentuk pasukan yang kuat dari ketiadaan Chi Wen bertepuk tangan dan berseru dengan tawa hangat, ini sangat menyenangkan Begitulah cara Anda membuat hal-hal menarik Dia telah tumbuh dengan harta istana naga di ujung jarinya, jadi dia tidak memiliki konsep nilai Itulah mengapa dia tidak peduli tidak peduli seberapa jauh hal-hal meledak di luar proporsi Ekspresi pangeran singa sangat berubah Kemudian, ekspresi si min menjadi mendung saat dia berseru, apakah kalian semua bercanda sekarang? Yu Yan Luo berkata dengan tenang, tentu saja tidak Dia benar-benar merasa sedikit menyesal saat ini Lagi pula, dalam taruhan rok, tidak ada yang benar-benar percaya diri Dia penuh dengan pengalaman, tetapi jika pangeran singa berani mengadakan taruhan seperti itu, mereka pasti memiliki prestasi sendiri di lapangan Di masa lalu, meskipun seratus ribu batu kitingkat surga adalah jumlah yang besar Klan Yu yang kaya tidak akan menganggapnya sebagai masalah yang terlalu sulit Namun, Su Yu telah mengungkap identitasnya sebagai Ratu Medusa dan memaksanya untuk pergi dengan tergesa-gesa Dia tidak punya waktu untuk memindahkan asetnya Lebih jauh lagi, ras ular dikendalikan oleh sesepuh putih dan biru Jadi sebagai pendatang baru, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan nyata Apalagi kemampuan untuk mengeluarkan jumlah seperti itu dari klan Tetap saja, dia setuju tanpa ragu-ragu karena dia mempercayai kekasihnya Ketika mereka menerima jawabannya, para pangeran singa semua terkejut Lagi pula, itu jumlah yang sangat besar Ketiga bersaudara itu tidak berhak menggunakan begitu banyak uang Apa yang salah? Bukankah kalian semua berteriak dengan berisik sebelumnya? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan sekarang? Zuan berkomentar dengan ekspresi sangat meremehkan Wajah Si Gong dan Si Rong menjadi merah padam saat mereka menangis Kamu, mengapa kami harus merasa takut? Anda telah berhasil mengontrol Si Gong untuk plus 444 plus 444 plus 444 Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 444 plus 444 plus 444 Mereka telah mencoba menggunakan trik psikologis terhadap kelompok lain sebelumnya Namun sekarang, mereka dengan mudah terpengaruh oleh strategi yang sama Mereka benar-benar marah ketika mereka melihat ekspresi sombongnya Si Min relatif lebih tenang Dia berkata dengan serius Menurut apa yang saya tahu, bagaimanapun Anda hanya memiliki seratus batuki pada Anda Dan Anda menggunakan taruhan batu sebelumnya untuk memenangkan beberapa ratus batuki tingkat surga Bagaimana mungkin Anda bisa mengeluarkan seratus ribu batuki tingkat surga? Yu Yan Luo dengan tenang menjawab Tidak peduli berapa banyak ras ular telah jatuh Kami masih klan yang hebat Saya adalah pemimpin klan Jadi seratus ribu batuki tingkat surga masih bisa dilakukan Petik 2 Si Min mengerutkan kening dalam ketika dia mendengar apa yang dia katakan Meskipun itu adalah rencananya sejak awal Dia bertanya-tanya bagaimana cara memikatnya Sekarang, bagaimanapun Yu Yan Luo telah setuju begitu cepat sehingga dia lengah Mungkinkah dia sebenarnya terlalu takut untuk menahan taruhan ini Jadi dia menyuruh bawahannya menaikkan harga yang konyol untuk menakut-nakuti kita Sehingga menghindari taruhan sepenuhnya Senyum terbentuk di wajahnya ketika dia memikirkan itu Untuk berpikir dia hampir tertipu oleh mereka Karena itu, dia menjawab Baik Karena bahkan Ratu Medusa sangat bersedia Bagaimana pria seperti kita bisa mundur Taruhan itu Petik 2 Kakak ketiga Si Rong dan Si Gong berseru panik Jika mereka benar-benar kalah Harga yang harus mereka bayar akan sedikit terlalu mahal Si Min mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua Dan diam-diam menjelaskan banyak hal kepada mereka Ketika saudara-saudara mendengar apa yang dia katakan Mereka menghela nafas lega Perlombaan ular benar-benar terlalu licik Mata Zuan berbinar Dia berkata Semuanya, mohon menjadi saksi bagi kami Jika ada yang mengingkari utang mereka setelah kalah Little Golden Pengking berkata dengan senyum ambigu Jangan khawatir Kami memiliki setidaknya sedikit pengaruh di Finking Court Jika ada yang benar-benar menolak untuk mengakui kekalahan Mereka tidak akan memiliki kedudukan tersisa di pengadilan Raja Iblis di masa depan Petik 2 Pangeran kedua juga menganggup dan menambahkan Memang, Anda dapat bersaing dengan berani sepuasnya Bahkan Si Min mulai sedikit berkeringat Meskipun dia biasanya tenang dan mantap Dia masih merasakan tekanan luar biasa saat ini Sayangnya, dengan begitu banyak orang penting yang menonton Tidak mungkin dia akan mundur di tengah jalan Karena itu, dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ras ular hanya bertindak kuat dengan sengaja Karena bahkan mereka tidak takut, untuk apa dia harus takut Dia secara bertahap menjadi tenang ketika dia memikirkan itu Karena itu, dia memberi isyarat bahwa mereka bisa mulai Kepala pelayan menjelaskan, tidak seperti lantai lainnya Setiap batu di lantai abadi itu luar biasa Semuanya memiliki polaki yang unik Itulah sebabnya lantai ini seperti lantai bawah yang diletakkan di atas meja Sebaliknya, mereka disimpan di tengah lingkungan alam Ki mereka dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, dan lingkungan juga dapat menyehatkan mereka Dengan begitu, bahkan jika tidak ada apa-apa di batu untuk memulai Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin membentuk beberapa hal yang berharga Petik 2 Zuan memperhatikan bahwa lantai itu berisi banyak batu aneh yang disusun di dalam taman batu besar Menciptakan lingkungan alam yang kaya Dia tidak menyangka batu-batu itu menjadi batu yang harus mereka pilih Yu Yan Luo tidak berani menunjukkan kelalaian Bagaimanapun, taruhannya telah naik menjadi 100 ribu batu ke tingkat surga Dia mulai berjalan perlahan melalui taman untuk mencari batu yang dia suka Tiba-tiba, dia berhenti Dia melihat batu aneh di kolam ikan hias Itu menyerupai ular yang melilit kura-kura raksasa Ular itu memiliki kepala naga dan sayap burung finiks Sedangkan kura-kura raksasa memiliki sisik kilin di punggungnya Seluruh tubuhnya berputar dengan aura kuno dan mendalam Apakah ini dipahat? Yun Jianyu tidak bisa tidak bertanya Ular dan kura-kura raksasa itu terlalu realistis Kepala pelayan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab Bukan itu masalahnya Bentuk batu ini terbentuk secara alami Dan itulah sebabnya sangat mistis Batu ini dinamai kura-kura hitam Istana Utara Dan itu adalah salah satu harta terbesar di lantai abadi Bahkan para pangeran dan putri lainnya terkejut ketika mereka mendengar itu Jika bahkan sesuatu yang terbentuk secara alami terlihat seperti itu Itu pasti menyimpan harta yang luar biasa di dalamnya Si Rong takut kelompok lain akan mencurinya terlebih dahulu Dan dengan cepat bertanya Berapa harga batu ini? Kami akan membelinya Kepala pelayan itu tersenyum ambigu ketika dia berkata Seratus ribu batu kitingkat surga Si Rong dan Zuan sama-sama terdiam Yang lain benar-benar tercengang Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang dikenal sebagai salah satu harta terbesar tempat ini Tidak heran meskipun sesuatu yang begitu menakjubkan ada di depan mata mereka Tidak ada yang membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya Ternyata karena barang itu terlalu mahal Lagipula, ada banyak batu tidak dipoles tingkat atas yang menghasilkan semua jenis tanda khusus Tetapi tidak setiap batu itu benar-benar memiliki sesuatu di dalamnya Kalau tidak, mengapa bisnis seperti Jade Garden menyimpannya di sana untuk dijual? Bukankah lebih baik jika mereka membukanya sendiri? Bahkan untuk batu yang tidak dipoles yang memiliki segala macam fitur luar biasa Secara komparatif, kemungkinan memiliki sesuatu di dalamnya hanya sedikit lebih tinggi daripada batu lainnya Tidak ada jaminan kesempatan untuk berhasil Banyak orang telah mempertaruhkan segalanya dengan bertaruh pada batu yang tidak dipoles dengan tanda-tanda luar biasa Namun akhirnya kehilangan segalanya Lebih jauh lagi, bahkan jika sesuatu yang luar biasa keluar Itu tidak dijamin sesuai dengan harga yang mereka bayar untuk membukanya Jika seseorang memiliki seratus ribu kibatu, mengapa mereka tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri? Mengapa mereka harus bertaruh dengan itu? Risikonya terlalu besar Kepala pelayan memandang si Rong sambil tersenyum, bertanya, bagaimana pangeran ketujuh ingin melakukan pembayaran? Uh, berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa, jawab si Rong, wajahnya benar-benar merah Di lain waktu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dipermalukan seperti itu? Dia hanya harus menggertakan giginya sepanjang waktu Namun, ini adalah seratus ribu batuki Dia benar-benar tidak bisa membayar harga seperti itu Kepala pelayan tampaknya tidak terlalu terpengaruh Ini jelas bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu selama bertahun-tahun Yu Yan Luo diam-diam mengerutkan hidungnya Dia juga tidak mampu membeli barang itu, jadi dia hanya bisa melihat yang lain terlebih dahulu Wanita dingin batu, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa darinya? Tanya Yun Jianyu, menatap batu itu Dia sangat ingin mencobanya, merasa sangat penasaran Saya tidak bisa Yan Suehen menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan Hukum alam dunia mengisolasi indera surgawi para pembudidaya Apalagi tanda-tanda alam yang dihasilkan tidak begitu mudah terlihat Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menambahkan Kamu tidak berencana mencurinya, kan? Ekspresi Yun Jianyu menjadi sedikit tidak wajar saat dia menjawab Hef, apakah aku orang yang kejam seperti itu? Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya, itu saja Sebaiknya tidak, Anda belum sepenuhnya pulih dari cedera Anda, jadi Anda tidak sekuat sebelumnya Kultivasi kepala pelayan ini tinggi, dan ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan tersembunyi di lantai abadi ini Saya percaya mereka adalah penjaga Taman Giok, Yan Suehen dengan cepat memperingatkannya Apakah aku seseorang yang pemarah? Yun Jianyu membalas, wajahnya memanas Apa? Kamu benar-benar mengkhawatirkanku? Hah, tidak mungkin, ekspresi kesal muncul di wajah Yan Suehen Dia tidak memperhatikan Yun Jianyu lagi Sementara itu, Zuan benar-benar bingung Dukungan Fox Merchant Group bahkan lebih gila dari yang dia bayangkan Sembarang batu acak adalah 100 ribu batu ki Lalu, berapa nilai seluruh lantai abadi ditambahkan? Menurut Gaya Biadab dan tidak masuk akal ras iblis dalam melakukan sesuatu Tanpa kekuatan yang cukup, tempat ini pasti sudah dirampok siapa yang tahu berapa kali Namun, itu masih berhasil eksis secara damai di pengadilan Raja Fin Di mana ada pembudidaya yang kuat di mana-mana Siapa sebenarnya yang mendukung kelompok pedagang ini? Dia mengira itu adalah bisnis Bluefield Country Tetapi sekarang, lupakan Bluefield Country Bahkan menambahkan ras Tiger tidak akan cukup untuk kekuatan Tidak mungkin itu keluarga kerajaan ras iblis, kan? Sementara itu, si Min berhenti di sisi lain Saat dia memeriksa batu besar di depannya, dia benar-benar terpana Batu itu seperti puncak gunung, dan itu kasar dan curam Di sekitar batu besar itu ada lingkaran asap yang tampak seperti cahaya pagi yang beraneka warna Tetapi juga menyerupai semacam kabut Namun, bagian yang paling menarik perhatian adalah batu ramping yang menonjol keluar dari puncak Seolah-olah seorang wanita muda yang ramping dan elegan sedang berdiri di sana Kepala pelayan dengan cepat berjalan mendekat dan dengan penuh pertimbangan menjelaskan Batu ini bernama Dewi Gunung Wu Bab 1346 Dewi Gunung Wu Zuan hampir memuntahkan air yang diminumnya Lagi pula, di dunia tempat dia bertransmigrasi, ada daerah terkenal yang dikenal sebagai Puncak Dewi Gunung Wu, yang terkait dengan legenda memikat Istilah, awan hujan di atas Gunung Wu, bahkan telah menjadi sinonim dengan bentuk latihan intim tertentu Pangeran Kekaisaran II menjadi tertarik juga, mengatakan, nama ini cukup menarik Kepala pelayan terus menjelaskan, selain batu di puncak yang menyerupai wanita cantik Ada fenomena lain, berupa awan dan kabut di sekitarnya Di pagi hari seperti awan, di malam hari seperti hujan Mereka bisa berubah dengan sendirinya Mereka yang hadir menatap cincin kabut Mereka semua kagum pada keajaiban alam batu itu Itu benar-benar dapat mempengaruhi iklim di sekitarnya dalam jarak kecil Tempat seperti apa, Gunung Wu, dalam namanya Putri Suolun bertanya dengan rasa ingin tahu Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata Itu, saya tidak tahu Batu yang belum dipoles ini sudah ada sejak lama Ketika kami mendapatkannya, nama ini sudah mengikutinya menjadi milik kami Adapun siapa yang memberinya nama ini dan tempat seperti apa Gunung Wu, tidak ada yang tahu Petik 2 Little Golden Peking berkata Saya sebenarnya pernah mendengar tentang pegunungan di wilayah ras iblis yang disebut Gunung Wu Dan ada tempat di perbatasan selatan wilayah ras manusia yang juga disebut Gunung Wu Namun, saya tidak tahu Gunung mana yang dimaksud dengan nama ini Little Golden Peking adalah salah satu dari empat jenderal besar ras iblis Pasukannya telah bertempur di front selatan, jadi dia secara alami lebih akrab dengan tempat itu Tidak ada yang meragukan penjelasannya Zuan sedikit terkejut Dia pasti harus pergi ke tempat-tempat itu dan melihatnya begitu dia mendapat kesempatan Untuk melihat apakah mereka sama dengan Gunung Wu yang dia kenal Setelah semua yang dia alami, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kedua dunia memiliki semacam hubungan yang tidak jelas Berapa harga batu ini? Si Rong dengan cepat bertanya Itu sangat misterius, pasti ada sesuatu yang hebat di dalamnya Kepala pelayan tersenyum dan berkata 150 ribu batu ki tingkat surga Si Gong terdiam Yang lain semua tiba-tiba merasakan absurditas Bagaimanapun, mereka sudah menjadi tokoh terpenting dari ras iblis dan sejauh mungkin dari kemiskinan Namun, ketika mereka datang ke lantai abadi Mereka merasa bahwa mereka miskin untuk pertama kalinya Si Min juga memiliki ekspresi penyesalan Tetapi dia jelas agak enggan untuk pergi Dia bergerak di sekitar Dewi Gunung Wu dan memeriksanya Dia bahkan berpikir bahwa jika memang ada sesuatu yang luar biasa di dalam Bahkan jika dia kehilangan seluruh kekayaan keluarganya Dia harus membeli batu itu Meskipun 150 ribu batu ki tingkat surga adalah masalah besar Dengan kekuatan ras singa, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat mereka beli Sayangnya, bahkan setelah dia mempelajarinya untuk waktu yang lama Dia tidak bisa mendapatkan kesan yang jelas Kadang-kadang, dia merasa ada sensasi misterius yang datang dari batu yang memanggilnya Sementara di lain waktu, dia merasa sama sekali tidak ada apa-apa di dalamnya Seolah-olah itu sengaja menyesatkannya Segala macam emosi muncul di wajahnya Pada akhirnya, dia masih menyerah karena ketidakberdayaan Harga itu terlalu besar Dia tidak berani mengambil risiko Kemudian, sekelompok orang mulai berjalan di sekitar taman Mereka melihat beberapa batu kasar lainnya yang tampak istimewa Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari Kura-kura Hitam Istana Utara atau Dewi Gunung Wu sebelumnya Sayangnya, harga mereka sama konyolnya Kedua belah pihak menyerah memikirkan menyentuh harta terbesar dari toko Yun Jianyu sudah mulai ngiler Dia diam-diam menyenggol Yan Suhen dan berkata Wanita dingin, taman giok ini adalah domba yang sangat gemuk Haruskah kita menemukan kesempatan untuk mencobanya? Ekspresi Yan Suhen tetap acu-ta'acu saat dia menjawab Kamu masih terluka Sesuatu seperti itu hanya akan mencari kematian Petik 2 Itu sebabnya aku memintamu untuk membantuku Jika saya dalam kondisi terkuat saya Maka saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan Apakah saya masih membutuhkan bantuan Anda? Yun Jianyu mendengus Penyihir tetaplah penyihir Reaksi pertama Anda adalah mencuri barang orang lain Kata Yan Suhen dengan cemberut Mengapa saya harus mengikuti contoh buruk Anda? Kucing menakutkan Yun Jianyu mendengus Lalu jika aku mencurinya Apakah kamu benar-benar tidak penasaran sama sekali tentang apa yang ada di dalamnya? Jangan sembarangan Aku tidak peduli jika kamu mati Tetapi jika kamu menyeret Suan bersamamu Ahem Dan Yu Yan Luo Serta yang lainnya Aku tidak bisa memaafkanmu Kata Yan Suhen Melompat ketakutan Aku tahu bahwa meskipun kamu mengatakan Suan dan Yu Yan Luo Kamu sebenarnya khawatir sesuatu akan terjadi padaku Kan? Hanya saja kamu terlalu malu untuk mengakuinya Jawab Yun Jianyu Meletakkan tangannya di bahu Yan Suhen sambil terkikik Wanita batu dingin ini sekarang menjadi lebih dan lebih seperti manusia normal Yan Suhen terdiam Dia dengan tidak nyaman melepaskan lengan Yun Jianyu Kapan penyihir ini mulai menjadi begitu usil dan penuh kasih sayang? Yun Jianyu tidak keberatan sama sekali Berkata Yah, jika kamu tidak menginginkannya Lupakan saja Cepat atau lambat Saya akan membersihkan seluruh toko ini Beritahu saya jika Anda akan datang dan memeriksa apa yang ada di dalamnya Petik 2 Yan Suhen agak ragu-ragu ketika dia berkata Saya benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalamnya Tetapi apa yang ingin Anda lakukan salah Huff, hanya kebenaran palsu Kata Yun Jianyu Mengangkat hidungnya Sementara itu Si Min dan Yu Yan Luo terus mencari batu yang belum dipoles Begitu mereka menyerap pada harta terbesar Mereka menjadi jauh lebih cepat Mereka dengan cepat bergerak melalui taman Karena takut pihak lain menemukan harta karun terlebih dahulu Lagi pula Semua batu di taman itu mahal Mereka harus menemukan harta karun dengan nilai yang cukup besar Tetapi harganya juga harus dalam tingkat yang dapat dikendalikan Itu benar-benar tidak mudah Para pangeran dan putri lainnya juga menjadi bersemangat Mereka mengikuti dan melihat sekeliling Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka harus mencoba keberuntungan mereka Untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun di dalam batu Sayangnya Semua batu yang tidak dipoles memotong indera surgawi mereka Penyelidikan mereka terbukti sia-sia Karena itu, mereka memusatkan perhatian mereka pada para pemain taruhan Untuk melihat apakah mereka memiliki metode khusus Mereka melihat tangan si Min yang tampak kasar tiba-tiba menjadi sangat lembut Dia dengan lembut mengetuk batu yang belum dipoles Dengan setiap ketukan, batu-batu itu tampak seperti alat musik Menghasilkan segala macam suara Ada yang tumpul, ada juga yang tajam dan jernih Beberapa bahkan meninggalkan suara yang tertinggal di udara Teknik ini, The Little Golden Peng King menyuarakan keterkejutannya Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat Ketika dia melihat ekspresi terkejut yang lain Si Rong dengan bangga berkata Kakak ketigaku adalah tamu dari klan Chow Bakatnya mendapat apresiasi dari penatua mereka Yang memberinya beberapa petunjuk Hu Yong terkejut, bertanya Anda sedang berbicara tentang klan Chow keluarga armadillo raski batu Si Rong menatapnya dengan jijik dan menjawab Siapa lagi selain mereka Jika klan Chow berani mengklaim sebagai nomor dua dalam teknik batu Ki mereka Tidak ada orang lain di antara semua ras iblis yang berani mengklaim sebagai nomor satu Mungkin karena dia tidak tahan dengan provokasi pangeran lainnya Hu Yong mendengus dan berkata Dulu, ras Trenggiling berada di atas klan Chow Ras Trenggiling Si Rong mencibir Mereka terus menggali makam leluhur orang lain Menjadi sasaran kebencian Sejak leluhur lama mereka, Chuan San Menghilang beberapa abad yang lalu Ras itu telah lenyap tanpa jejak Saya tidak berharap Anda begitu bodoh dan kurang informasi Petik 2 Hu Yong sangat marah Dia meludah Bocah sialan Kamu sedang mencari pertengkaran Bukan Melihat keduanya sepertinya akan bertarung lagi Kepala pelayan dan yang lainnya yang hadir semua melangkah maju untuk menghentikan mereka Zuan terkejut Leluhur Chuan San mungkin adalah mayat yang mereka temui di makam Tuan Sui Kan Dia telah mendapatkan One Drop of Heaven's Essence Dari mayat Dan menilai dari keadaannya Sepertinya leluhurnya tidak dapat mempelajari sebagian besar isinya Taoise gemuk wuli yang tampaknya juga keturunan ras Trenggiling Keterampilannya cukup misterius Little Golden Panking berkata Apa yang dia gunakan sebelumnya tampaknya adalah Magic Tap milik klan Chow Saya tidak berharap mereka bahkan mewariskan keterampilan itu kepada si Min Petik 2 Si Min berkata sambil tersenyum Wawasan Little Golden Panking luar biasa Seperti yang diharapkan Di masa lalu Saya cukup beruntung untuk menerima bantuan dari tetua klan Chow Jadi dia memberikan beberapa gerakan kepada saya Sayangnya Saya tidak dapat mempelajari keterampilan terpenting mereka Karena itu adalah keterampilan yang hanya diturunkan oleh klan Chow kepada keturunan mereka Meskipun kata-katanya menyampaikan penyesalan Ada sedikit kebanggaan dalam suaranya Lagi pula, dia telah mempelajari segalanya selain tiga teknik paling misterius Itu sudah membuatnya lebih tangguh daripada kebanyakan murid klan Chow Jika bukan karena keterampilan itu, mengapa dia berani bersaing dengan Yu Yan Luo dalam taruhan rok? Dia sengaja berbicara dengan keras agar Yu Yan Luo dan yang lainnya akan mendengarnya juga Niatnya adalah untuk mengalihkan perhatiannya dan membuatnya semakin sulit untuk menemukan sesuatu yang baik Lagi pula, dia tidak perlu khawatir mereka akan mundur lagi Dan karena itu, dia tidak perlu melanjutkan tindakannya Namun, ekspresi Yu Yan Luo tetap tenang, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali Sebaliknya, dia fokus pada batu kasar tertentu dan menatapnya Dia tidak melakukan apa-apa, selain menatap batu dengan tenang Si Gong tertawa terbahak-bahak Kenapa kamu tiba-tiba lupa bagaimana memilih? Haruskah saudara ketiga membantu anda memilih beberapa batu? Petik 2. Zhu Yan mendengus Kalian semua menjadi sesombong ini hanya karena mempelajari trik dari klan Chou Dan anda bahkan tidak mempelajari semuanya Lalu apakah, anda tahu apa yang dilakukan pemimpin klan kami di dunia manusia? Petik 2. Si Gong mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia lakukan? Zhu Yan tersenyum dan menjawab, dia adalah pemimpin klan batu permata nomor satu manusia Oh, benar, jika kita memikirkannya, statusnya mungkin beberapa level lebih tinggi Daripada tetua klan Chou yang sedang kau bicarakan Apa, para pangeran singa sangat terguncang Bagaimana mereka bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi? Mereka semua menatap Yu Yan Luo dengan kaget Yu Yan Luo sangat fokus dan sepertinya tidak mendengarnya Tiba-tiba, secercah cahaya kemasan melewati matanya yang indah Mata Medusa, ekspresi yang lain berubah Mereka juga berasal dari ras iblis Jadi mereka secara alami tahu teror mata Medusa Mereka semua berjaga-jaga, karena takut mereka akan benar-benar ketakutan sebagai hasilnya Bab 1347 Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak ada aura kematian di sekitar mereka Juga tidak ada niat membunuh yang datang dari tubuh Yu Yan Luo Cahaya yang datang dari matanya benar-benar terkonsentrasi pada batu di depannya Ini, mereka menyadari bahwa itu bukanlah teknik mata mematikan yang mereka bayangkan Melainkan bahwa dia sedang mengamati dan memilih sebuah batu Siapa yang mengira bahwa mata Medusa benar-benar memiliki kegunaan seperti ini Qi Wen berseru kaget, meskipun dia berasal dari ras samudera Dia masih pernah mendengar tentang kekuatan mata Medusa sebelumnya Little Golden Pengking mengangguk dan berkata Seperti yang diharapkan, kekuatan garis keturunan Medusa secara alami paling dekat dengan elemen bumi Dan mata Medusa adalah gerakan terlarang elemen bumi Batu-batu yang tidak dipoles ini juga merupakan bagian dari elemen tanah Putri Suolun senang mendengarnya, bertanya, kalau begitu, bukankah itu berarti dia bisa melihat menembus batu yang belum dipoles dan melihat apa yang ada di dalamnya Karena pertemuan terakhir mereka di makam Lord Sui, dia secara naluriah merasa sedikit lebih dekat ke sisi Yu Yanluo Dia awalnya berpikir bahwa Yu Yanluo pasti akan kalah ketika dia melihat betapa tangguhnya si Min Bagaimana dia bisa mengharapkan hal-hal berbalik begitu tiba-tiba Sang Liu Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata Mata Medusa memang dapat membawanya lebih dekat ke batu-batu yang tidak dipoles ini Dan itu mungkin memungkinkannya untuk melihat beberapa tanda yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa Tetapi tidak mungkin dia dapat melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya Batasan itu diatur oleh hukum alam dunia Demikian pula, keterampilan Teb Ajaib Clan Chou adalah sesuatu yang dihasilkan dari ribuan tahun pengalaman taruhan batu Keterampilan ini memiliki prinsip yang ditetapkan untuk mereka Tetapi mereka tidak sepenuhnya tepat Jika tidak, klan Chou pasti sudah menjadi klan nomor satu dunia sejak lama Pangeran Kekaisaran Kedua berkata sambil memuji Sang Putri benar-benar memiliki wawasan yang mendalam Saya kagum Little Golden Peking menambahkan Apakah Sang Putri mungkin tahu sedikit tentang taruhan batu juga? Apakah Anda ingin mencoba tempat ini sendiri? Sang Liu Yu berkata dengan senyum tipis Saya tidak benar-benar memahami topik ini Saya hanya mendengar pembicaraan senior tentang itu di masa lalu Petik 2 Sang Putri terlalu rendah hati Pangeran Kekaisaran Kedua dan Raja Peng Emas Kecil berkata sambil tersenyum Chi Wen memiliki ekspresi aneh Keduanya selalu berusaha untuk memukul bibi kecilnya Mereka jelas tidak memiliki niat baik Dia berpikir, Anda ingin menjadi paman yang satu ini Mengapa kamu tidak pergi dan makan kotoran? Sementara itu, Si Min mengumpulkan konsentrasinya Lagipula, dia bukan orang yang tidak berbakat dan biasa-biasa saja Segera, semua pikiran yang tidak relevan memudar dari benaknya Dia kemudian berhenti di depan sebuah batu Yang ini panjang dan tinggi, dikelilingi hutan Permukaannya berkedip-kedip dengan lapisan hijau Dan ditutupi cincin tonjolan berbentuk bambu Hampir identik dengan bambu asli Sama sekali tidak terlihat aneh di hutan bambu Berapa yang ini? Tanyanya serius Khawatir Jade Garden bisa mengubah harganya nanti Batu ini bernama bambu mulia Harganya ditetapkan pada 2000 batu kitingkat surga Jawab kepala pelayan Si Min mengangguk Dia dengan cepat mengetuk permukaan batu Meninggalkan seberkas bayangan saat dia menggunakan kahliannya Suara gemerisik muncul dari batu Seolah-olah angin sejuk menyapu hutan bambu Namun, tidak ada angin bertiup melalui halaman Tiba-tiba, suara yang menyerupai hantu melolong merobek tempat itu Taman bambu yang dipenuhi kitampaknya hampir jatuh ke alam baka itu sendiri Ini adalah, mereka yang hadir terkejut Sungguh kekuatan yin gelap yang kuat Ekspresi si Min juga berubah Namun, dia masih berkata Ini adalah batu yang tidak dipoles yang akan saya pilih Kemudian, dia mengeluarkan batu kitingkat surga yang telah dia siapkan sebelumnya Baiklah, kata kepala pelayan sambil menyerahkan batu kiki kepada salah satu bawahannya di dekatnya Dia bertanya, haruskah kita membukanya sekarang? Tunggu, si Min memandang Yu Yan Luo dan yang lainnya Apakah kalian semua sudah membuat pilihan? Yu Yan Luo tidak menjawab Cahaya kuning samar dari matanya terus menyinari batu di depannya Kemudian, batu itu mulai menghasilkan cahaya keemasan Dan sesuatu terjadi di permukaannya Pasir kuning memenuhi udara Dan burun yang luas membentang tanpa henti ke cakrawala Di tengah pasir, tidak ada yang terlihat kecuali sepotong kayu kering yang sudah mati Badai pasir bertiup melewati, secara bertahap menutupi kayu juga Mata Yu Yan Luo kembali normal saat dia berkata Saya juga telah membuat pilihan saya Kami hanya akan memilih yang ini Petik 2 Dia sudah bertanya tentang harga batu itu sebelumnya Karena itu tampak normal di luar dan tidak memiliki banyak tanda aneh di sekitarnya Itu adalah salah satu batu yang lebih murah di lantai abadi Hanya seharga 500 batu kitingkat surga Yang lain mendecakan lidah karena heran Keahliannya terlalu mengejutkan Mungkinkah Ratu Medusa benar-benar bisa melihat apa yang ada di dalam batu yang belum dipoles itu Ekspresi si Min juga sangat berubah Dilihat dari tanda-tanda aneh yang muncul Batu kelompok lain juga jelas bukan batu biasa Sepertinya aku meremehkannya Dia mungkin benar-benar memiliki beberapa keterampilan Meski begitu Dia seperti anak panah yang sudah ditarik ke belakang Dia juga percaya pada penilaiannya sendiri Batu yang dia pilih pasti bisa menang Dia mencibir dan berkata Mari kita mulai Kepala pelayan mengangguk Lalu mulai memotong batu si Min Sementara itu Para pangeran dan putri semua mendekat untuk menonton Kepala pelayan bertindak dengan hati-hati Dia tidak memotong dengan sapuan lebar Seperti yang dia lakukan di lantai kuning Dengan lembut menyapu lapisan luar sebagai gantinya Setiap kali tangannya menyapu Lapisan batu yang sangat tipis jatuh Dia hampir tampak khawatir bahwa setiap potongan Yang lebih tebal akan merusak harta karun di dalamnya Yang lain mengerti prinsip itu Dan tidak terburu-buru Mereka semua menyaksikan dalam diam Menahan nafas Untungnya Kepala pelayan itu berpengalaman Meskipun setiap lapisan sangat tipis Tangannya bergerak seperti pisau Secara bertahap mengungkapkan penampilan asli batu yang belum dipoles Saat dia mencukur lapisan demi lapisan Aura hitam pekat secara bertahap muncul Kemudian Ratapan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya Tampaknya memenuhi udara Dan angin yang tidak menyenangkan menyapu mereka yang hadir Meskipun mereka semua memiliki peringkat kultivasi yang mendalam Mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Itu sebenarnya mirip dengan fenomena aneh yang mereka rasakan sebelumnya Namun, kekuatannya sekarang berkali-kali lebih besar Seluruh tubuh kepala pelayan juga gemetar Tetapi tangannya tetap stabil Setelah beberapa pemotongan lagi Isi batu yang sebenarnya muncul Itu adalah tulang yang berwarna hitam pekat Itu melengkung Tetapi ditutupi gumpalan menjijikan yang memisahkannya menjadi beberapa segmen Ruas-ruas itu membuatnya menyerupai sebatang bambu Meskipun terlihat jelek dan menjijikan Itu juga penuh dengan ki yang hanya bisa dimiliki oleh barang kelas surga Itu adalah bambu mayat sejati Pangeran kekaisaran kedua berteriak ketakutan Mengenali asal-usulnya Yang lain dengan cepat bertanya kepadanya apa bambu mayat sejati itu Dia menjelaskan Hal-hal ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang menyeramkan Kadang-kadang Hal-hal seperti itu mungkin muncul di reruntuhan medan perang juga Karena itu adalah tempat di mana terlalu banyak jiwa pendendam telah binasa Serta tulang belulang para pejuang yang gugur Namun, kondisi pertumbuhan mereka sangat ketat Ada banyak orang yang mencari mereka Tetapi mereka terlalu langka Barang-barang ini sangat berguna bagi mereka yang mengolah metode Dan keterampilan jahat yang berhubungan dengan roh yang telah meninggal Jika mereka menyimpannya di sisi mereka Kecepatan kultivasi mereka bisa dua kali lipat Selanjutnya, mereka dapat digunakan untuk membuat senjata kelas abadi yang legendaris Spanduk pemanggil jiwa Jika spanduk seperti itu digunakan Itu dapat membanjiri jiwa orang lain Dan mengubah seorang kultivator langsung menjadi mayat berjalan Senjata kelas abadi Ekspresi yang lain aneh Lalu bukankah nilai benda ini tidak terukur? Little Golden Panking juga angkat bicara dan berkata Saya pernah mendengar tentang barang-barang ini sebelumnya Tetapi di dunia saat ini Sepertinya tidak ada orang yang dapat membuat senjata tingkat keabadian Namun, seseorang masih membuat spanduk pemanggilan jiwa tingkat surga di masa lalu Petik 2 Pangeran kekaisaran kedua menganggup dan berkata Memang benar demikian Senjata tingkat abadi benar-benar langka untuk ditemukan Petik 2 Meski begitu, si Min sudah sangat puas Dia memandang Yu Yan Luo sambil tersenyum, berkomentar Aku ingin tahu jenis barang apa yang telah dipilih ratu Dia tampak seolah-olah dia sudah menang dengan pasti Bab 1348 Yu Yan Luo tidak memperhatikannya Dia memberi isyarat kepada kepala pelayan untuk mulai membuka batu yang telah dia pilih Kepala pelayan juga telah menyaksikan tanda-tanda supernatural yang muncul ketika dia memilih batunya Item di dalamnya kemungkinan besar luar biasa Dia bahkan mulai gemetar dalam hati Taman Diok benar-benar mendapat pukulan besar hari ini Ada harta karun kelas surga yang dibuka di kiri dan kanan Namun, dia dengan cepat menyesuaikan kembali pola pikirnya Memutuskan untuk hanya mempertimbangkannya sebagai pemasaran Di masa depan, selama acara hari itu dipublikasikan dengan benar Mereka dapat mendatangkan lebih banyak pelanggan Itu hanya akan menjadi hal yang baik untuk Jade Garden Selain itu, dia juga penasaran dengan apa yang bisa dihasilkan batu itu Dia dengan demikian fokus pada pemotongan lapisan batu luar Bukan hanya dia, yang lain juga penasaran Mereka semua bergerak mendekat, menahan napas saat menatap batu itu Batu ini jauh lebih kecil dari yang lain Dengan demikian, lebih cepat untuk memotong daripada batu si Min dari sebelumnya Saat kepala pelayan memotongnya, gelombang panas yang menyengat menyapu keluar Pada saat itu, mereka yang hadir merasa seolah-olah mereka telah memasuki padang pasir yang terik Mungkinkah itu sesuatu dari elemen api? Seru para penonton terkejut, menjulurkan leher mereka untuk melihat ke dalam Ketika batu itu dipotong terbuka, itu mengungkapkan secangkir pasir Selain itu, tidak ada yang lain Si Min menghela nafas lega Sementara itu, si Rong tertawa terbahak-bahak Berseru, mengapa kita membuat masalah besar dari ini? Itu hanya beberapa pasir pada akhirnya Perutku sakit karena tertawa Putri Suolun memandang Yu Yan Luo dengan cemas Sebagai salah satu klan aristokrat paling kuat dalam ras iblis Dia juga pernah mencoba taruhan batu di masa lalu Dia tahu bahwa banyak batu memiliki segala macam efek luar biasa yang terjadi di luarnya Namun tidak mengandung satu hal pun di dalamnya Bagaimanapun, itu adalah bagian dari sensasi dan persona taruhan roh Yun Jian Yu terus-menerus mendorong Yan Su-hen dengan jarinya Bergumam, kita sudah selesai, kita sudah selesai Lihat gumpalan pasir itu Yu Yan Luo akan berakhir bangkrut dari taruhan ini Bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak batu kitingkat surga sekarang? Sekte Giyok Putih Anda punya uang, kan? Mengapa Anda tidak mendukungnya sedikit? Yan Su-hen dibuat sangat tidak nyaman dengan dorongannya Dia menggeser tubuhnya menjauh secara tidak wajar Membalas, mengapa kamu tidak membantunya? Sekte suci kita miskin, jadi apa yang bisa saya lakukan? Yun Jian Yu menjawab, memasang tampang miskin yang menyedihkan Yan Su-hen mendengus Mari kita tunggu sebentar Yu Yan Luo mungkin belum tentu kalah Petik 2 Oh, Yun Jian Yu melihat gumpalan pasir kuning Dia berpikir, jangan bilang ada yang istimewa dari pasir ini Sementara itu, Si Min juga berjalan mendekat Dibandingkan dengan adik laki-lakinya, dia lebih banyak menahan diri Dia memandang Yu Yan Luo sambil tersenyum, berkomentar Ratu Medusa, kompetisi ini sekarang sudah diputuskan, bukan? Belum tentu, kata Yu Yan Luo dengan tenang Oh, jangan bilang apakah Anda akan mengatakan bahwa pasir Anda lebih berharga Daripada bambu mayat sejati saya Si Min menjawab dengan mencibir Sebagai pemimpin klan, menyebabkan masalah yang tidak perlu adalah di bawah martabatmu, bukan? Sang Liu Yu angkat bicara saat itu Ini bukan pasir biasa, melainkan eksotik witchsen Bahan tinta rune dengan kualitas tiada taraf Selain itu, bahan ini sangat penting dalam penciptaan beberapa formasi terlarang yang hebat Petik 2 Apa, yang lain melihat pasir lagi? Kemudian, mereka memperhatikan bahwa setiap butir berbeda dari pasir biasa Ada cahaya biru samar yang memancar dari mereka Seperti cahaya yang berasal dari rune Hanya saja pancarannya terlalu tersembunyi Dan tidak bisa dilihat kecuali orang melihatnya dengan cermat Si Gong mendengus Sang putri memiliki hubungan persahabatan dengan Ratu Medusa Mungkinkah Anda hanya berbicara untuknya Dan Anda mengarang cerita untuk menipu kami? Petik 2 Little Golden Panking terkekeh dan berkata Saya tidak percaya begitu Untuk seseorang yang berjiwa bebas seperti sang putri Dia bukanlah seseorang yang akan mengarang cerita Karena bias pribadi Pangeran Kekaisaran Kedua menganggup dan berkata Memang, saya percaya karakter sang putri Saya telah mendengar tentang pasir penyihir eksotis juga Tetapi saya tidak tahu banyak tentang rune Saya secara pribadi belum pernah melihat materi ini sebelumnya Chi Wen mengutup dalam hati sambil mengerutkan hidungnya Keduanya terus menjilat bibi kecilku Jangan bilang mereka benar-benar ingin menjadi pamanku Zuan juga menghela nafas dengan takjub Sang Liu Yu selalu memberikan udara bebas dan menyendiri Seperti yang diharapkan, dia memikat kemanapun dia pergi Kepala pelayan berbicara saat itu Mengatakan, saya benar-benar telah melihatnya sebelumnya Ini memang eksotik witchsen tingkat surga Ekspresisi Gong berubah ketika dia mendengar itu Dia membentak, kamu sebaiknya tidak berbicara tidak pada tempatnya Kepala pelayan dengan tenang menjawab Taman Giok memiliki sejarah panjang dan reputasi untuk dilindungi Jadi bagaimana saya bisa berbicara dengan tidak benar Saya telah berhubungan dengan banyak harta selama bertahun-tahun Saya pernah memiliki kesempatan untuk melihat eksotik witchsen Dan itulah mengapa saya mengenalinya Zuan mengambil kesempatan itu untuk berkata Sepertinya kita menang, kalau begitu Bambu mayat sejati Anda hanya dapat membuat spanduk pemanggilan jiwa tingkat surga Dan itu hanya berguna bagi mereka yang mengolah seni jahat Sehingga penggunaannya tidak terlalu luas Penyihir eksotis dan pemimpin klan kami telah membuka Tidak hanya dapat digunakan untuk membuat formasi terlarang Tetapi juga, siapapun dapat menggunakannya juga Itu jelas membuatnya lebih berharga Kepala pelayan itu mengangguk Itu memang kasusnya, pasir penyihir eksotis sedikit lebih berharga Omong kosong, si Gong segera membalas Keduanya adalah harta karun tingkat surga Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan pasir lebih berharga? Pangeran Kekaisaran kedua mengangguk dan berkata Apa yang Anda katakan tidak sepenuhnya tanpa alasan? Itu sebabnya kita harus bertanya pada Jade Garden Mereka telah berhubungan dengan banyak harta Jika keduanya digunakan untuk pelelangan Mana yang akan dijual dengan harga lebih tinggi? Kepala pelayan agak terkejut Dia berkata dengan hormat Membalas pangeran Kekaisaran kedua Itu akan tergantung pada siapa yang berpartisipasi dalam pelelangan Jika ada kultifator yang mempraktikkan keterampilan Yang berhubungan dengan roh yang telah meninggal Bambu mayat sejati bisa dijual dengan harga tinggi Sebaliknya, jika ada lebih banyak runemaster yang berpartisipasi Eksotik Witchsen bisa menjual dengan harga lebih tinggi Sebagai seseorang yang bekerja di tempat seperti Jade Garden Dia secara alami berpengalaman dalam hal seperti itu Dia tidak terdengar bias terhadap siapapun Tentu saja dia tidak akan membuat keputusan bodoh Dengan mengatakan bahwa pasir penyihir eksotis lebih berharga Tetapi dia tidak akan kekurangan hati nurani Dan mengatakan bahwa bambu mayat sejati juga lebih berharga Dengan begitu, dia tidak akan menyinggung kedua pihak Bagaimanapun, perbedaan nilainya bahkan tidak terlalu tinggi untuk memulai Jadi apa yang dia katakan juga adalah kebenaran dalam arti tertentu Pangeran Kekaisaran kedua cukup puas dengan jawabannya Dia berkata sambil tersenyum Kalau begitu, masalah ini akan dianggap seri Kita bisa mengadakan putaran lain, apa yang semua orang pikirkan Little Golden Pengking menganggup dan berkata Ini adalah kesempatan bagus untuk menyaksikan penampilan dua ahli taruhan rock Saya akan senang untuk memberi kesaksian lebih banyak Sang Liu Yu sedikit mengernyit Namun, dia mewakili ras samudera kali ini Jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa Karena keduanya dengan status tertinggi sudah berbicara Yang lain tidak akan memiliki pendapat yang berbeda Mereka semua menyuarakan persetujuan mereka Zuan mengerutkan kening Pangeran Kekaisaran kedua jelas memihak pada ras singa Mungkinkah ras ular benar-benar telah menyinggung perasaannya Seharusnya tidak demikian Orang ini tidak akan benar-benar membalas dendam demi putra mahkota, kan? Pangeran Kekaisaran kedua bijaksana Kalau begitu, saya akan melanjutkan dan memilih batu lain, kata si Min Dia membungkuk, lalu terus melihat sekeliling taman ini Setelah pelajaran sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan kecerobohan lagi Kali ini, dia 120% fokus Dia harus menemukan harta yang luar biasa untuk menghancurkan lawannya Yu Yan Luo sedikit kesal dalam hati Namun, dengan keadaan seperti itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan Dia hanya bisa melihat sekeliling lagi Atau si Min akhirnya bisa memilih batu yang cocok di hadapannya Dia diam-diam memberitahu Zuan dan yang lainnya dengan nada khawatir Prestasi si Min dalam memeriksa batu hampir pada tingkat yang sama denganku Bahkan jika skillku sedikit lebih tinggi, tidak akan ada perbedaan yang terlalu besar Lagipula, tidak ada jaminan dalam aktivitas semacam ini Yang membuat perbedaannya semakin tidak berarti Yun Jianyu menambahkan Bukan itu saja Manusia burung Kekaisaran kedua itu tampaknya juga berpihak pada ras singa Jika kita menemukan sesuatu dengan nilai yang sama Dia mungkin memutuskan untuk terus mengadakan putaran lain Sampai si Min menang melawan kita Ada masalah lain, kata Yan Suhen dengan cemberut Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan memiliki cukup batu Kitingkat surga untuk membeli batu lagi Ketiga wanita itu semuanya setuju Jadi mereka semua mulai kehilangan kepercayaan diri Zuan, di sisi lain, memiliki sikap yang sama sekali berbeda Dia berkata meyakinkan Jangan khawatir, Anda memiliki saya di sini Anda, mereka semua menatapnya Mereka yang hadir semuanya ahli, jadi mereka memperhatikan dengan amat tindakan kedua pesaing Namun, mereka melihat bahwa Yu Yan Luo tidak melihat batu-batu itu Melainkan menatap Zuan Mereka semua terkejut Pria ini tampaknya cukup penting bagi Ratu Medusa Begitu kita kembali, kita harus meminta beberapa orang untuk memeriksa Yan Su ini Zuan terbatuk ringan dan berkata Percayalah padaku Pilih batu besar itu di pavilion nanti Petik 2 Bab 1349 Yu Yan Luo terkejut Dia melihat ke arah yang ditunjukkan Zuan Dan melihat beberapa batu duduk santai di bawah meja di tengah pavilion Orang yang merancang lantai abadi benar-benar memiliki selera yang sangat baik Meskipun batu-batu itu ditempatkan agak sembarangan Mereka tampaknya tidak keluar dari tempatnya sama sekali Yu Yan Luo berjalan mendekat dan memeriksa yang terbesar dengan hati-hati Karena terlalu besar, Medusa Sai miliknya hanya memperlihatkan hamparan putih tak berujung Tampaknya tidak berbeda dari batu biasa Ah Su, apakah kamu yakin tentang batu ini? Dia bertanya, terdengar agak bingung Dia berpikir bahwa dia mungkin telah memilih yang salah Ya, itu dia, Zuan membenarkan Yu Yan Luo menggigit bibirnya Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menanyakan Zuan lebih detail Namun, setelah beberapa keraguan, dia masih memilih untuk mempercayainya pada akhirnya Karena itu, dia bertanya kepada kepala pelayan, berapa yang ini? Kepala pelayan terkejut, menjawab, yang itu Yang itu bukan batu yang belum dipoles, melainkan batu biasa untuk hiasan Ya, ini dia, kata Yu Yan Luo Dia merasa sangat gugup Bagaimana keadaannya, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menindak lanjutinya Kepala pelayan agak bingung Mungkinkah Jade Garden telah melakukan kesalahan? Dia melihat batu besar itu sebentar Setelah bekerja di sana begitu lama, meskipun dia tidak memiliki penglihatan X-ray Dia masih bisa mengenali batu mulia Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti batu biasa Karena itu, dia menjawab, ini adalah seratus batu kitingkat surga Zuan mengeluh, apakah kamu mencoba merampok kami? Anda baru saja mengatakan itu hanya batu biasa Mengapa kamu masih mengumpulkan seratus batu kitingkat surga? Kepala pelayan dengan tenang berkata, setelah memasuki lantai abadi ini Bahkan batu biasa pun bisa menjadi luar biasa setelah menyerap ki alami di sini Ini sudah harga termurah di lantai abadi Saya sudah menunjukkan kepada Anda ketulusan terbesar Petik 2 Yu Yan Luo berkata dengan tenang Kalau begitu mari kita pergi dengan seratus batu ki tingkat surga Dia mengeluarkan batu ki dan menyerahkannya padanya Bagaimanapun, dia pernah menjadi salah satu individu terkaya di dunia manusia Meskipun dia pergi dengan tergesa-gesa, seratus batu ki tingkat surga masih bukan masalah besar Kepala pelayan memiliki ekspresi aneh Mungkinkah semua ahli taman giyok akhirnya salah menilai batu itu Dan benar-benar ada batu permata berharga di dalamnya Tetap saja, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, batu itu tidak bisa lebih biasa lagi Karena dia sudah mengatakan apa yang dia katakan, dia hanya bisa memberinya batu raksasa itu Di sisi lain, seseorang mengeluarkan teriakan alarm saat si Min menggunakan keterampilan ketuk ajaibnya Untuk mengetuk batu berbentuk cakram dengan lembut Itu benar-benar menghasilkan gelombang tangisan Phoenix yang cerah dan jernih Mungkinkah isi batu ini ada hubungannya dengan burung Phoenix? Apakah kalian semua memperhatikan? Batu ini memiliki beberapa pola lingkaran di sekitar permukaannya Kupikir itu mirip dengan cincin pohon, tapi sepertinya itu pola Phoenix Katakan, apakah kalian semua berpikir itu mungkin telur Phoenix? Itu akan konyol untuk berada di dalam salah satu batu lantai abadi berarti sedang berhibernasi Jika dipelihara dengan benar, itu bisa menghasilkan Phoenix asli Petik 2 Phoenix hanya ada dalam legenda Aku tidak menyangka aku benar-benar bisa melihat kembalinya makhluk legendaris Ketika dia mendengar diskusi mereka, ekspresi Yu Yan Luo berubah Apapun yang berhubungan dengan Phoenix jelas merupakan objek yang luar biasa Sementara itu, bahkan jika pilihannya ternyata lebih dari sekedar batu biasa Apapun yang muncul darinya mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan item itu Yun Jianyu juga sedikit khawatir, bergumam Kita sudah selesai, kita sudah selesai Jika mereka memilih burung Phoenix, bagaimana kita bisa menang? Terlebih lagi, Little Anlah yang memilih batu sialan itu Petik 2 Yan Suehen juga agak bingung, tetapi dia masih berkata Percayalah padanya Dia tidak akan menimbulkan masalah di saat-saat kritis seperti itu Hah? Bukankah kamu yang paling memandang rendah dia? Bukankah kamu ingin dia mati? Mengapa anda terus berbicara untuknya baru-baru ini? Ini hampir seperti kamu membual tentang laki-lakimu atau semacamnya Kata Yun Jianyu dengan sengaja untuk mengganggunya Bukan itu yang sebenarnya dia pikirkan Itu hanya sesuatu yang dia buat untuk membuat Yan Suehen marah Dia tahu Yan Suehen tidak tahan dengan lelucon romantis Terutama jika itu melibatkan dia dan pria muridnya Jadi, dia benar-benar ingin melihat seperti apa Yan Suehen saat dia marah Namun, Yan Suehen tidak marah Sebaliknya, dia tampak sedikit bersalah dan malu Yun Jianyu berpikir, hah? Kenapa aku merasa dia bertingkah agak aneh akhir-akhir ini? Dia baru saja akan menanyakan sesuatu ketika Si Min dengan cepat berjalan dengan batunya Bertanya, berapa batu ini? Kepala pelayan perlahan menjawab dengan ekspresi sedih 5.000 batu ki tingkat surga Dilihat dari tanda-tanda yang telah dihasilkan Batu ini pasti memiliki semacam harta karun yang tersembunyi di dalamnya Jika dia bisa menyelesaikan semuanya Dia pasti akan menyingkirkan semua batu yang belum dipoles ini Namun, batu-batu itu sudah ada begitu lama sehingga banyak tamu yang melihatnya Dia tidak bisa membawa mereka pergi bahkan jika dia ingin Yang akan merusak reputasi Jade Garden Dia juga akan berakhir menyinggung ras singa yang kuat Saya tidak memiliki cukup batu ki tingkat surga pada saya sekarang Jadi saya akan meletakkannya di Tet Lion Rache Aku akan membawanya besok, kata Si Min Kepala pelayan sangat gembira Dia dengan cepat menjawab, terdengar bermasalah Saya khawatir itu akan sulit Pangeran ketiga Taman Gyo kami tidak pernah berhutang apapun Petik dua Karena mereka tidak bisa membelinya Dia punya alasan untuk mengembalikan batu itu ke perbendaharaan Apa? Kami adalah pangeran ras singa yang mulia Apakah kami akan menipu Anda dari lima ribu batu ki tingkat surga Anda? Si Gong memprotes, menembaknya dengan tatapan marah Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata Pangeran, tolong jangan cepat marah Ini bukan aturan yang ditujukan kepada Anda Melainkan aturan yang telah ditetapkan sejak lama Di tempat perjudian, hal-hal mudah lepas kendali Satu kesalahan dapat membuat seseorang benar-benar bangkrut Atau seseorang dapat binasa Untuk menjaga dari tragedi seperti itu Jade Garden menetapkan aturan ini Sejak itu, banyak orang berterima kasih kepada kami setelah menenangkan diri Dan itu telah menyelamatkan banyak keluarga Itulah mengapa saya berharap para pangeran tidak tersinggung Kali ini, Hu Yong akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek pangeran singa Kamu bahkan tidak memiliki cukup batu ki Namun kamu ingin bermain-main di sini Butler, aku akan membeli batu ini Ekspresi yang lain menjadi aneh Beberapa di antara mereka memiliki pemikiran serupa Namun, takut akan kemungkinan menyinggung ras singa Itu sepertinya bukan hal yang bagus Lebih jauh lagi, jika ternyata tidak ada apa-apa di dalam Mereka akan kehilangan lebih banyak lagi Namun, pangeran ras macan tidak memiliki keraguan seperti itu Sebaliknya, membuat marah ras singa adalah keuntungan tambahan Si Min sangat marah Membalas, saya jelas memilih batu ini Untuk apa kamu terlibat Petik 2 Hu Yong mengangkat bahu dan menjawab Apa, saya tidak boleh membelinya jika Anda tidak membelinya Menyingkirlah, dan jangan sentuh batuku Siapa bilang aku tidak bisa membelinya Si Min berkata dengan gigi terkatuk Dia mengeluarkan sarung tangan emas Dan berkata, ini adalah senjata tingkat surga Nilainya jauh lebih tinggi dari 5000 batu ki tingkat surga Senjata tingkat surga dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah Senjatanya termasuk dalam kategori yang lebih lemah Tetapi meskipun demikian Senjata yang paling lemah tidak akan bernilai kurang dari 5000 batu ki tingkat surga Hu Yong tertawa terbahak-bahak dan berkata Kamu bahkan meletakkan barang-barang rumah tangga sebagai jaminan Perlombaan singa benar-benar telah jatuh Petik 2 Si Min melotot dan mengabaikan Hu Yong Ini, kepala pelayan itu agak bermasalah Dia bertanya, haruskah pangeran melakukan ini Jangan bilang ini tidak cukup Si Min berkata dengan geraman rendah Cukup, sudah cukup Jawab kepala pelayan Dia tahu bahwa pada titik ini Menolak lebih jauh akan benar-benar menyinggung ras singa Dia berkata, kami akan menyimpan sarung tangan ini dengan baik untuk pangeran Selama Anda mengirimkan 5000 ki batu dalam 3 hari Kami akan mengembalikannya dengan rasa terima kasih Petik 2 Ekspresi Si Min akhirnya menjadi sedikit lebih baik Tampaknya Taman Giok masih agak bijaksana Membeli batu dengan cara itu membuatnya sangat marah Namun, ketika dia melihat Zuan membawa batu besar Itu langsung membuatnya merasa jauh lebih baik Dia berkomentar, setelah semua ini Apa yang kamu dapatkan? Apakah ada masalah? Zuan menjawab dengan harum Sama sekali tidak, kenapa aku punya masalah dengan itu? Si Min menjawab, merasa sedikit lebih baik Saya hanya menganggapnya agak lucu Kau tahu, dalam taruhan roh Lebih besar tidak selalu lebih baik Hahaha Diam dan buka batumu, kata Zuan Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi untuk si Min Bagaimana kalau membuka milikmu dulu kali ini? Si Min menjawab dengan mencibir Terakhir kali, kelompok lain telah membuka sesuatu yang lebih berharga sesudahnya Yang benar-benar membuatnya merasa tidak enak Itu sebabnya kali ini, dia ingin menjadi yang kedua Kamu benar-benar ingin kami pergi dulu? Saya hanya takut bahwa setelah Anda melihat apa yang ada di kami Anda tidak akan memiliki keberanian untuk membuka milik Anda lagi Kata Zuan dengan tenang Heh, kamu benar-benar tahu cara menembak mulutmu Kau akan melakukannya dengan batu jelekmu itu Semua pangeran singa tertawa terbahak-bahak Bahkan ekspresi yang lain semakin aneh Karena menurut mereka, pihak ras ular pasti akan kalah Lalu haruskah kita bertaruh lagi? Zuan membalas, memberi si Min tatapan provokatif Si Gong dan si Rong dengan mudah diprovokasi dan segera membalas Jika Anda ingin bertaruh, maka taruhan itu Siapa yang takut pada siapa? Hei, jangan bertindak impulsif Bagaimanapun juga kita pasti akan menang Tidak perlu membiarkan masalah sampingan terus berkembang Kata si Min, dengan cepat menghentikannya Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat betapa santainya Zuan Dia ingat apa yang terjadi di lantai kuning lagi Dia khawatir Zuan memiliki beberapa trik lain Jadi dia memutuskan dia tidak akan bermain bersama dengan permainan pihak lain Si Rong dan si Gong selalu menghormati saudara ketiga mereka Karena itu, mereka menatap Zuan dengan marah dan berkata Anggap dirimu beruntung Huyong tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan mengejek Tes-tes, apakah kalian semua benar-benar dari ras singa? Anda terlalu takut untuk bertaruh lagi Betapa pengecutnya, menurut pendapat saya Mungkin Anda sebenarnya dari ras tikus Api praktis sepertinya akan keluar dari mata si Gong dan si Rong Mungkin karena si Rong merasa bahwa kemenangan sudah digenggamannya Dia hanya merasa lebih bahagia dan membalas Meskipun ras singa kami pemberani Kami tidak bodoh dan kurang ajar seperti kalian Ini hampir seolah-olah Anda berasal dari ras sapi atau semacamnya Apakah tamu, Huyong dan saudara-saudaranya sangat marah Percikan api di antara kedua belah pihak sepertinya akan meledak lagi Berhentilah membuat masalah Kita harus membuka batunya terlebih dahulu Kata pangeran kekaisaran kedua dengan cemberut Dia jelas sedikit tidak senang Little Golden Pengking juga berkata dengan tenang Jika kamu ingin bertarung, lakukan di luar Saya lebih tertarik pada apa yang ada di dalam dua batu ini Melihat bahwa ras lain tidak senang Ras singa dan macan tidak bisa hanya menarik kemarahan publik dengan berkelahi Karena itu, mereka mendengus dan berkata Setelah taruhan batu ini selesai, kita akan mengobrol dengan benar Kepala pelayan dengan cepat mulai memotong batu zuan Yang tampak seperti batu kilangan besar Meskipun dia tidak berpikir ada harta karun di dalamnya Dia masih khawatir dengan kemungkinan itu Karena itu, dia mulai dengan memotong dengan hati-hati seperti sebelumnya Sayangnya, bahkan setelah puluhan pemotongan Tidak ada apa-apa selain batu abu-abu yang muncul dengan sendirinya Itu tidak berbeda dari batu biasa Kepala pelayan kemudian meningkatkan kecepatannya Pada awalnya, seolah-olah dia sedang memotong sosis Kemudian, dia hanya memotongnya sepotong demi sepotong Batu seukuran batu kilangan dengan cepat menjadi lebih kecil dan lebih kecil Pada akhirnya, itu berubah menjadi tumpukan batu yang hancur Si Min menghela nafas lega Si Rong dengan cepat berkata dengan mengejek Hahaha, tidak ada apa-apa di dalam Ekspresi Yu Yan Luo menjadi benar-benar putih Meskipun dia merasa itu hanya batu biasa Dia bersedia mempercayai Zuan Tapi mengapa hasilnya seperti ini? Putri Suolun memandangnya dengan cemas Dia berpikir dalam hati, kehilangan ini benar-benar akan memiliki konsekuensi yang berat Sang Liu Yu memandang Zuan, matanya yang indah penuh dengan kebingungan Bab 1350 Zuan menjawab dengan ekspresi tenang, jangan terlalu cepat merayakannya Mari kita potong batu anda dan lihat apa yang ada di dalamnya terlebih dahulu Petik 2 Si Rong terkekeh dan menjawab Apakah menurutmu batu yang dipilih saudara ketiga akan seperti milikmu tanpa apa-apa di dalamnya? Teruslah bermimpi Zuan menjawab dengan acu tak acu Jika kamu tidak bisa menerimanya, mengapa kita tidak bertaruh lagi? Semakin sombong anda sekarang, semakin menyedihkan kejatuhan anda Petik 2 Anda, Si Rong berseru dengan marah Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 588 plus 588 plus 588 Dia akan mengatakan sesuatu ketika Si Min menghentikannya Berkata, kemenangan kita sudah pasti Jangan membuat lebih banyak masalah Si Min juga tidak tahu apa yang Zuan mainkan Eiterway, selama batunya bagus Sama sekali tidak ada cara bagi pihak lain untuk kembali Si Rong menatap Zuan saat dia berkata dengan marah Tapi dia jelas tidak memiliki apa-apa Namun dia terlihat seolah-olah memiliki segalanya dalam genggamannya Itu benar-benar membuatku marah Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 444 plus 444 plus 444 Kamu tidak perlu memperhatikan dia Dia hanya badut kecil yang sudah pasti kalah Dia hanya mencoba memasukkan lebih banyak variabel Kita hanya perlu mengabaikannya Kata Si Min, menghibur adiknya Si Rong dan Si Gong sepertinya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi Mereka berkomentar, kakak ketiga bijaksana Bocah itu terlalu licik Petik 2 Saat itu, kepala pelayan sudah mulai memotong batu sebagai tanggapan atas gerakan Si Min Ketika pedangnya turun, seberkas cahaya melesat keluar Segera setelah itu, proyeksi Phoenix muncul di atas mereka Melepaskan tangisan yang keras dan jelas Kemudian, Phoenix terbang di sekitar Jade Garden Kemanapun ia lewat, orang-orang merasakan aura surgawi Seolah-olah mereka telah memasuki salah satu tempat paling ajaib di dunia Sesuatu bahkan terjadi pada tanaman di dalam Jade Garden Banyak kecambah mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat Dan beberapa kuncup bunga bahkan mulai mekar Saat itu musim dingin, dan wilayah ras iblis sangat dingin Terlepas dari desain taman giok yang teliti Tidak ada terlalu banyak bunga di halaman Namun, dalam sekejap, banyak bunga bermekaran Itu hampir seperti kebangkitan musim semi Apakah ini aura Phoenix? Pangeran kekaisaran kedua berteriak ketakutan Bagaimanapun, ras gagak emas dan ras Phoenix memiliki beberapa koneksi Jadi dia tampaknya merasakan semacam gejolak di dalam darahnya Seekor burung Phoenix, yang lain berseru kaget Pada awalnya, itu hanya spekulasi Tetapi sekarang setelah mereka menerima bukti Mereka semua menatap batu itu dengan penuh harap Little Golden Pengking berkata Si Min, aku akan membeli batu ini Beri aku harga saja Chi Wen juga berteriak Jual padaku, jual padaku Tidak ada yang punya uang lebih dari ayah saya Dahi Sang Liu Yu menjadi gelap Bagaimana kakak perempuan akhirnya melahirkan orang bodoh ini? Yang lain semua menyuarakan niat mereka untuk membelinya Hanya Hu Yong yang tetap diam Dia tahu si Min bisa menjualnya kepada siapapun kecuali dia Dia merasa cemburu, berpikir, keberuntungan ini benar-benar cukup bagus Tidak peduli seberapa tenang si Min biasanya Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sombong Dia menjawab, saya harus minta maaf Saya tidak akan menjual barang ini Yang lain segera menghela nafas dalam penyesalan Namun, mereka semua tahu tidak mungkin sesuatu yang berharga seperti itu bisa dijual Jika itu ditemukan oleh orang biasa, orang lain kemungkinan besar akan mencoba mencuri barang itu Namun, Rasinga adalah klan yang kuat Para pangeran juga tidak lemah Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan mengambil risiko sebesar itu Yun Jianyu menjadi sedikit gugup, bergumam Kita sudah selesai, semuanya sudah berakhir sekarang Kita benar-benar kalah telak kali ini Sialan, bukankah kamu mengolah sutra Phoenix Nirvana? Bagaimana mungkin Anda tidak merasakan aura Phoenix terlebih dahulu dan membiarkan mereka mengambilnya sebagai gantinya? Petik 2 Yan Suehen mengerutkan kening dan berkata Kamu sekarang hanya menyalahkan orang lain secara sembrono Batu yang tidak dipoles dapat mengisolasi persepsi kita sejak awal Bagaimana dia bisa mengantisipasi ini? Petik 2 Namun, dia tercengang begitu dia mengatakan itu Dia tidak menyangka dia secara tidak sadar akan berbicara membela Zuan Dia menatap Yun Jianyu dengan rasa bersalah, takut dia menyadari sesuatu Untungnya, Yun Jianyu terlalu cemas untuk menyadarinya Zuan menjawab, mereka merayakannya terlalu dini Apa? Jangan bilang ini bukan aura Phoenix? Tanya Yun Jianyu, tertegun Itu memang aura Phoenix, tapi sedikit berbeda, jawab Zuan Dia mengolah sutra Phoenix Nirvana, jadi dia secara alami akrab dengan aura Phoenix Dia segera merasakan sesuatu yang aneh tentang itu Para wanita tercengang Mereka akan menanyakan sesuatu ketika si Min berjalan ke arah mereka dengan sikap seorang pemenang Berkata, Ratu Medusa, pada akhirnya kamu masih kalah Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda berniat membayar 100 ribu batu ki tingkat surga? Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengambil kesempatan untuk sepenuhnya merebut garis hidup ras ular Dalam hal ini, seluruh ras ular akan berada dalam genggamannya Ada pun Ratu Medusa yang menakjubkan, hidupnya akan berada di tangannya Mata indah Yu Yan Luo menyipit dan dia mengerutkan kening Di masa lalu, 100 ribu batu ki tingkat surga hanyalah hal sepele Sekarang, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan jumlah sebanyak itu dengan segera Namun, dia tidak mengungkapkan celah apapun Sebagai penguasa klan Yu, dia penuh pengalaman dalam menangani hal-hal seperti itu Dia baru saja akan menjawab ketika Zuan menjawab Siapa bilang kita kalah? Anda bahkan belum membuka batu Anda Anda tidak dapat menyatakan bahwa Anda menang hanya karena beberapa warna mencolok muncul Bukan Bagaimana jika tidak ada apa-apa di dalamnya? Kepala pelayan menganggu, berkata Memang Sering terjadi bahwa ada segala macam tanda supernatural Namun tidak ada apapun di dalamnya Demi keadilan, mari kita buka batu ini sepenuhnya Tentu saja, dia tidak mengatakan itu demi Zuan Melainkan karena dia penasaran apa yang ada di dalam batu itu Jade Garden benar-benar rugi besar kali ini Tidak mungkin kita bisa kalah tanpa mengetahui semuanya Yang lain semua berbicara setuju Mereka semua ingin melihat apa yang ada di dalamnya juga Si Min mengerutkan kening Alasan dia mengatakan itu kepada Yu Yan Luo justru karena dia tidak ingin terus membukanya Lagipula, jika itu benar-benar berisi harta yang luar biasa Itu bisa menyebabkan banyak masalah Tetap saja, dia tidak bisa menyinggung semua orang Jadi dia hanya bisa setuju dan kepala pelayan terus memotong Kepala pelayan menghela nafas lega, lalu terus memotong perlahan Di bawah tekniknya yang terampil, lapisan batu setipis kertas runtuh Pada akhirnya, penampilan sebenarnya dari item di dalamnya terungkap Ini, para penonton tercengang Itu bukan Phoenix yang tertidur seperti yang mereka bayangkan Atau apapun yang menyerupai telur Phoenix, melainkan bunga Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai bunga utuh Melainkan hanya beberapa kelopak yang tersisa Benang sari secara mengejutkan terpelihara dengan baik Ekspresi kepala pelayan itu aneh Nada suaranya tampak sedikit menyesal Tetapi juga membawa sedikit kelegaan Saat dia berkata, item ini disebut Phoenix Stamen Pada zaman kuno, Phoenix tidak bertengger di pohon Kecuali pohon payung, tidak minum minuman selain anggur manis Kadang-kadang, ketika pohon payung mekar Karena Phoenix berada di dekatnya Mereka akan terpengaruh oleh aura Phoenix Sehingga menghasilkan benang sari Phoenix ini Pangeran Kekaisaran Kedua menyuarakan keterkejutannya Kalau begitu, apa gunanya item ini? Kepala pelayan menjawab Dalam rekaman kuno, benda ini sering digunakan untuk memurnikan beberapa pil Itu adalah obat tambahan yang penting Namun, metode untuk membuat pil-pil itu telah lama hilang Dia mulai memberitahu mereka yang hadir tentang obat-obatan pil yang telah dia baca dari teks-teks kuno Si Min menjadi semakin tidak bahagia Dia dengan cepat bertanya, berapa harga barang ini? Kepala pelayan menjawab Meskipun barang ini memiliki latar belakang yang luar biasa Namun barang ini sering ditemukan Itu tidak terlalu berharga Jika dilelang di Taman Giyokami Itu seharusnya bisa dijual seharga beberapa ratus hingga seribu batu kitingkat surga Petik 2 Apa? Ekspresi Si Min menjadi pucat Dia telah menghabiskan 5.000 batu kitingkat surga di atas batu yang belum dipoles Namun pada akhirnya, itu hanya bernilai beberapa ratus batu kitingkat surga Ekspresi yang lain berubah Beberapa dari mereka menghela nafas Yang lain merasa sedikit menyesal Sementara beberapa bahkan bersuka cita atas kemalangannya Huyong tertawa terbahak-bahak Cek cek, pria yang tidak pernah puas itu seperti ular yang mencoba menelan gajah Ada begitu banyak orang yang ingin membelinya dengan harga tinggi Namun kamu begitu bodoh sehingga kamu benar-benar menolak semuanya Ususmu mungkin menghitam karena penyesalan sekarang, kan? Bahkan Si Min yang biasanya tenang dan mantap akhirnya kehilangan ketenangannya Membentak, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tetap diam Haha, mulutku adalah milikku untuk digunakan Jadi aku bisa mengatakan apapun yang aku mau Mengapa Anda tidak datang dan melakukan sesuatu tentang hal itu jika Anda bisa? Huyong merasa sangat buruk sebelumnya Dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas Jadi dia secara alami harus menembak dengan semua yang dia miliki Wajah Si Min berkedut Tetapi dia tahu kultivasi Huyong tinggi dan dia membawa dua adik laki-lakinya Sehingga kelompoknya yang terdiri dari tiga orang akhirnya tidak bisa mendapatkan keuntungan Karena itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa Si Rong memelototi kepala pelayan dan memprotes Hey, apakah kalian mencoba menipu saudara ketigaku dari hartanya? Itukah sebabnya kamu mengarang cerita Phoenix Stammen Jadi kamu bisa menyimpannya sendiri? Si Min menganggup dalam hati Berpikir bahwa saudara ketujuhnya tampaknya tidak sebodoh itu Ya Dia sendiri sebenarnya memiliki kecurigaan yang sama Tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang di depan semua orang Membiarkan adiknya berbicara jauh lebih cocok Wajah kepala pelayan menjadi gelap dan dia berkata Pangeran ketujuh, tolong jangan bicara omong kosong seperti itu Sudah berapa tahun Jade Garden kami ada Tidak peduli betapa berharganya harta yang telah dibuka oleh tamu kami Kami selalu mengizinkan mereka untuk mengambilnya Semua orang tahu tentang ketulusan toko kami selama bertahun-tahun Jadi mengapa kami merusak reputasi kami karena hal seperti ini Jika para pangeran tidak percaya padaku Kamu dapat membawa item ini kembali dan menemukan kelompok pedagang untuk melihatnya Mereka kemudian dapat memverifikasi apakah itu benang Sari Phoenix atau bukan Petik 2 Little Golden Peng King juga berbicara dengan tenang Raja ini telah tinggal di pengadilan Raja Iblis selama bertahun-tahun Jadi aku bisa menjamin Taman Diok Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu tak tahu malu dan tercelah Kepala pelayan segera membungkuk hormat Berkata, terima kasih, Raja Peng Emas Kecil Ketika si Min melihat itu, dia langsung memarahi adiknya Pangeran ke-7, kamu berbicara terlalu tidak bertanggung jawab Mengapa mereka menjadi kelompok seperti itu? Kemudian, dia berkata kepada Kepala Pelayan dan Little Golden Peng King Saya benar-benar minta maaf Saudara ke-7 masih muda dan ceroboh Saya harap semua orang bisa memaafkannya Kekuatan di balik Taman Diok itu dalam dan tak terukur Dia tidak tahu siapa yang mengendalikannya dari bayang-bayang Baru saja, Little Golden Peng King telah berbicara untuk mereka Jadi mungkin dia terlibat entah bagaimana Kepala Pelayan jelas Tidak akan terus menentang mereka Jadi, setelah bertukar kata-kata sopan Kedua belah pihak membiarkan masalah itu Biar lalu Namun, si Min cukup kesal Ketika dia melihat bahwa Zuan baru saja menonton dengan geli Di satu sisi, dia tidak bisa lagi menahannya Sekarang isinya sudah terungkap Kalian semua sekarang yakin, kan? Anda telah berhasil mengontrol si Min untuk plus 888 plus 888 plus 888 Kamu baru saja membuka sesuatu yang seburuk ini Namun kamu ingin kami mengakui kekalahan Zuan tertawa mengejek Meskipun benang sari Phoenix kita tidak seberharga yang diperkirakan Nilainya masih seribu batu ki tingkat surga Itu masih lebih baik daripada pihakmu yang tidak memiliki apa-apa, kan? Anda baru saja memilih batu terbesar dan termurah Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan selalu memiliki keberuntungan yang sama seperti yang Anda lakukan di lantai kuning? Si Min meludah dengan penuh kebencian Dia benar-benar menyetujui apa yang dikatakan adiknya sekarang Orang ini jelas tidak bisa diandalkan Namun dia selalu memiliki kepercayaan diri yang gila Itu benar-benar membuat mereka merasa tidak enak Anda telah berhasil mengatur si Min untuk plus 522 plus 522 plus 522 plus 522 Maaf, keberuntungan kami selalu cukup baik Kata Zuan sambil mendekati meja Dia mengambil sepotong dari tumpukan batu yang hancur Si Min tertawa dan berkata Benda itu hanya setebal telapak tangan Itu hanya lapisan batu yang dicukur Jangan bilang kamu akan sangat delusi untuk berpikir bahwa ada sesuatu di dalam Petik 2 Kepala pelayan juga berkata Itu memang hanya sepotong kulit batu biasa Tidak mungkin aku tidak bisa merasakan apapun Jika itu berisi sesuatu yang istimewa Petik 2 Zuan tersenyum dan berkata Selalu ada pengecualian untuk semuanya Kemudian, dia menggerakkan tangannya Batu itu pecah Dan seberkas cahaya surgawi melesat keluar Semua lampu di Jade Garden tampak pucat jika dibandingkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!